Pemakan jiwa itu, apakah itu nyata? Melihat penampilan Sado Kuiksan saat ini, semua orang memikirkan hal ini. Ya, itu nyata. Pasir hisap tersenyum pahit, sekali lagi, dia membenarkan pemikiran semua orang. Sambil memegangi lukanya yang berdarah, dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Ayo pergi, sekarang bukan waktunya untuk mengejarnya. Kecepatan bajingan ini terlalu cepat. Akan sulit bagi kami untuk mengejar ketinggalan. Ayo keluar dari terowongan ruang waktu ini dulu. Mengambil napas dalam-dalam, Sado Kuiksan buru-buru berkata kepada orang banyak. Dia melihat Sitian Siong, melihat Juli, melihat Wang Chen dan yang lainnya berencana mengejar Pantom Sol. Namun, dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia terlalu jelas tentang kecepatan Pantom Sol. Dengan kecepatan Pantom Sol saat ini, jika dia melarikan diri beberapa ratus meter, tidak banyak orang yang bisa mengejarnya. Terutama di terowongan ruang waktu. Selain angin puyuh ruang waktu, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang menanti mereka. Jadi, sekarang bukan waktunya mengejar Pantom Sol. Meninggalkan tempat ini sesegera mungkin adalah cara yang harus dilakukan. Adapun jiwa hantu. Memikirkan orang ini, cahaya dingin muncul di mata Sado Kuiksan. Dia sudah mati. Oke, ayo pergi. Mendengar kata-kata Sado Kuiksan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dia juga tahu bahwa hampir mustahil untuk memburu Pantom Sol sekarang. Sebab, saat ini sosok Pantom Sol sudah menghilang dari pandangan mereka. Bagaimana mereka bisa mengejarnya? Dalam keadaan seperti itu, beberapa dari mereka hanya bisa bergerak maju dengan cepat. Meninggalkan tempat terkutuk ini terlebih dahulu adalah cara yang harus dilakukan. Gelap Gulita. Saat itu gelap Gulita. Angin dingin menderu-deru, dan badai melanda. Hanya saja dibandingkan dengan badai ruang waktu yang mereka temui sebelumnya, badai itu jauh lebih lemah. Jadi, mereka tidak membutuhkan Sado Kuiksan untuk melindungi mereka. Berpegang pada Sado Kuiksan, kelompok itu dengan cepat bergerak beberapa ratus meter lagi. Mendesis. Retak. Retak. Saat mereka berjalan beberapa ratus meter jauhnya, gelombang gerakan lain datang. Di lingkungan yang gelap Gulita, pergerakan saat ini sungguh menakutkan. Suara menelan yang renyah menjadi melodi utama saat ini. Ini adalah suara sesuatu yang tertelan. Dia bahkan tidak tahu apa yang melahap apa. Sado Kuiksan mengatakan bahwa ada bahaya tak berujung yang mengintai di terowongan ini. Ada banyak binatang buas purba yang tidak diketahui siapapun, dan bahkan ada beberapa binatang unik yang hidup di sini. Binatang buas dan binatang ruang waktu ini memiliki sifat yang sama, dan itulah kekuatan mereka. Sangat kuat. Faktanya, dia berkali-kali lebih kuat dari kekuatan dewa rata-rata. Oleh karena itu, suara ini menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang sekali lagi saat mereka mengerutkan alis. Ekspresi gelisah muncul di wajah semua orang. Ayo pergi. Jantung Sado Kuiksan berdetak kencang saat mendengar suara ini. Saat berikutnya, dia berbicara dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka mempercepat dan bergegas maju. Kaca-kaca. Namun, suara melahap itu sepertinya mengikutinya seperti bayangan dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, di depan mereka, puluhan meter di depan, Wang Chen dan yang lainnya melihat raksasa. Panjangnya ratusan kaki dan setebal ember air. Ia memutar tubuhnya dan pada saat ini, binatang buas ini menghalangi jalan Wang Chen dan yang lainnya. Dan bukankah suara menelan yang didengar semua orang sebelumnya berasal dari orang ini? Mereka melihat bahwa raksasa ini sebenarnya sedang melahap badai ruang waktu yang tak ada habisnya dan penghalang terowongan ruang waktu pada saat ini. Saat ia melahapnya, lubang hitam muncul satu demi satu. Lubang hitam kecil tersebut terus menyatu, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Cacing Raksasa Ruang Waktu Melihat pemandangan ini, Si Tian Siong berkata dengan ekspresi jelek. Cacing Raksasa Ruang Waktu, inikah Cacing Raksasa Ruang Waktu yang legendaris? Wu Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia mendengar kata-kata Si Tian Siong. Cacing Raksasa Ruang Waktu, tentu saja dia tahu. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya pun tahu. Dikatakan bahwa ini adalah binatang paling misterius. Ia sangat kuat dan hidup dalam ruang waktu. Mustahil bagi orang biasa untuk menemuinya. Cacing Raksasa Ruang Waktu ini sangat besar, seperti ular atau naga raksasa. Namun, tampilannya tidak ada bedanya dengan cacing. Orang-orang ini akan makan apa saja. Di antara mereka, tidak diragukan lagi bahwa badai ruang waktu, kekuatan ruang waktu, dan penghalang ruang waktu adalah favorit mereka. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa orang-orang ini terlihat malas, tetapi mulut mereka tak terkalahkan. Tidak ada apapun yang tidak bisa mereka telan. Mereka tidak menyangka akan melihat cacing Raksasa Ruang Waktu di hadapan mereka. Selain itu, cacing Raksasa Ruang Waktu telah memblokir semua jalan keluar. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya terus-menerus mengeluh. Apakah suara menelan yang baru saja mereka dengar adalah suara makhluk yang sedang makan? Apa yang harus kita lakukan? Wu Kian bertanya pada Wang Chen dengan suara yang dalam. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa menerobos. Kalau tidak, jika binatang ini melahap seluruh terowongan, kita akan terjebak dalam terowongan ruang waktu ini. Wang Chen berkata dengan getir. Mereka hanya punya dua pilihan sekarang. Mereka bisa kembali ke tempat mereka datang dan meninggalkan tempat ini sebelum cacing Raksasa Ruang Waktu memperhatikan mereka dan tidak berniat melahap mereka. Mereka kemudian dapat kembali ke tanah hilang. Namun hal itu jelas mustahil. Wang Chen dan yang lainnya telah melalui banyak kesulitan untuk keluar dari tanah hilang. Haruskah mereka kembali sekarang? Bahaya di tanah hilang tidak kalah berbahayanya dengan tempat ini. Faktanya, mereka mungkin lebih menakutkan daripada cacing Raksasa Ruang Waktu. Bagaimanapun, cacing Raksasa Ruang Waktu hanyalah satu kesatuan. Bagaimana dengan tanah yang hilang? Binatang ajaib dan binatang buas semuanya berkelompok. Kawanan semut batu tadi malam masih segar dalam ingatan mereka. Kalau begitu, cara ini pasti tidak akan berhasil. Pilihan lainnya adalah menerobos dan meninggalkan tempat ini. Ini jelas merupakan satu-satunya cara. Iya, selesaikan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Sado Kuiksan berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati, kuharap kita tidak membuat orang ini khawatir. Wang Chen mengingatkan semua orang. Kemudian, dia memimpin dan perlahan mendekati cacing Raksasa Ruang Waktu. Langkah kakinya sangat ringan, sangat ringan hingga hampir tidak ada suara. Retak, retak. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat didengar semua orang adalah suara menelan yang jelas dan menusuk tulang. Gelombang merinding muncul di mana-mana. 50 meter, 30 meter, 10 meter. Mereka semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya tiba di depan cacing Raksasa Ruang Waktu. Pada saat itu, mereka akhirnya merasakan tekanan dari cacing Raksasa Ruang Waktu. Itu adalah aura yang menakutkan dan kejam dengan sedikit rasa dingin. Tubuhnya tidak kalah dengan ular panjang atau naga Raksasa. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari mereka. Pada saat itu, Wang Chen dan yang lainnya menahan nafas di depan cacing Raksasa Ruang Waktu. Mereka tidak berani bernapas. Mereka mendekatinya dengan hati-hati, mencoba menghindari cacing Raksasa Ruang Waktu dan melarikan diri dari terowongan ini. Ledakan. Namun, tidak peduli seberapa hati-hatinya Wang Chen dan yang lainnya. Mereka masih ditemukan oleh cacing Raksasa Ruang Waktu. Cacing Ruang Waktu sepertinya merasakan serbuan makhluk asing yang memasuki wilayahnya. Tubuh cacing Ruang Waktu tiba-tiba bergidik dan mengeluarkan raungan kemarahan yang pelan. Segera setelah itu, tubuh sepanjang seratus kaki itu terayun dengan keras, membuat Wang Chen dan yang lainnya terbang. Makhluk rendahan, serahkan hidupmu. Suara rendah dan serak terdengar saat ini. Cacing Raksasa Ruang Waktu berbicara dalam bahasa manusia. Sangat marah. Sebelumnya, makhluk rendahan sebenarnya memanfaatkan waktu makannya untuk memasuki wilayahnya, membawanya ke sisinya, mencuri salah satu hartanya, dan melarikan diri tanpa jejak. Dan sekarang, beberapa makhluk rendahan ini datang. Bagaimana tidak marah? Bagaimana bisa mereka melepaskannya begitu saja? Menurut pendapatnya, orang-orang ini pasti bersekongkol. Mereka pasti bersekongkol. Bang-bang-bang. Setelah sapuan keras pada tubuhnya, seluruh ruangan berguncang dan serangkaian suara benturan terdengar. Pupu. Karena lengah, Wang Chen dan yang lainnya benar-benar menderita kerugian besar dan langsung dikirim terbang oleh cacing Raksasa Ruang Waktu. Darah berceceran. Wajah Wang Chen dan yang lainnya berubah jelek. Bunuh jalan keluar kita. Wang Chen berteriak keras. Tidak ada pilihan lain. Saat ini, mereka harus membunuh jalan keluarnya. Mengondensasi senjata energi di tangannya, Wang Chen siap untuk bergegas maju. Cepat dan keluar. Aku akan menahan orang ini. Kalian cepat pergi. Wang Chen berkata kepada si Tian Xiong dan yang lainnya. Bertarung di jalur yang tidak stabil ini adalah hal yang paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada cacing Raksasa Ruang Waktu. Karena bagian ini tidak dapat menahan terlalu banyak dampak dan fluktuasi dari pertempuran. Kalau tidak, bagian ini bisa runtuh dalam sekejap. Jika itu masalahnya, maka Wang Chen dan yang lainnya benar-benar tamat. Oleh karena itu, hanya Wang Chen yang bisa menahan orang ini dan membiarkan yang lain bergegas keluar secepat mungkin. Setelah mengatakan ini, Wang Chen tidak menunggu jawaban yang lain. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia langsung menyerang cacing Raksasa Ruang Waktu. Berengsek. Melihat adegan ini, Wu Gan mengutuk dalam hatinya. Wang Chen akan memblokir cacing Raksasa Ruang Waktu sendirian. Apakah ini mungkin? Dia tidak bisa tidak khawatir. Namun, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Pergi. Sambil mengertakkan gigi, Wu Gan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, beberapa orang mendukung Sado Kuik San yang terluka parah dan dengan cepat mengikuti di belakang Wang Chen, siap mencari kesempatan untuk bergegas keluar. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengucapkan kata-kata sopan itu. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri. Hanya ketika mereka melarikan diri sesegera mungkin, Wang Chen bisa bertarung dengan tenang. Hanya dengan begitu mereka dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan bergegas keluar dari jalur ini. Jika tidak, semuanya akan mati. Ah ah ah, makhluk rendahan, beraninya kau menyinggung perasaanku. Mati, pergilah ke neraka. Melihat Wang Chen bergegas mendekat dan menebas dengan pedangnya, cacing raksasa ruang waktu merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Pada saat ini, cacing raksasa ruang waktu juga mengamuk. Matanya merah saat menatap Wang Chen. Mendesis. Saat ia membuka mulutnya, cairan putih kental menyembur keluar dari mulutnya, langsung menuju Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat cairan itu muncul, ruang dan waktu seakan meleleh. Hal ini membuat Wang Chen merasakan bahaya yang mengerikan. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan serangan yang akan berhasil, dan sosoknya menghilang. 1402 Menghindari cairan putih, Wang Chen menghirup udara dingin. Sungguh mengerikan. Cacing ruang waktu ini mungkin menggunakan racun semacam ini untuk mengikis ruang waktu, bukan? Jika dia terkontaminasi, meskipun dia memiliki tubuh intan, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Orang yang menakutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada saat ini, setelah serangan terhadap Wang Chen gagal, cacing ruang waktu tidak mengejar Wang Chen lagi. Sebaliknya, ia melihat si Tian Xiong dan yang lainnya, yang ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Melihat beberapa orang hendak melewatinya dan melarikan diri, cacing ruang waktu itu mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba bergerak secara horizontal. Ledakan. Tubuh sepanjang seratus zang bergetar, langsung menyebabkan lorong itu bergetar hebat. Dengan kekuatan tanpa akhir, tubuh ini dengan kejam menyerang si Tian Xiong dan yang lainnya. Di tengah benturan yang tumpul, si Tian Xiong dan yang lainnya mengerang saat mereka terlempar ke belakang. Cacing ruang waktu sepanjang seratus zang itu memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dalam hal kekuatan murni, cacing ruang waktu benar-benar menghancurkan si Tian Xiong dan yang lainnya. Kekuatannya telah melampaui jangkauan pakar perkasa Tuhan. Desir. Si Tian Xiong, yang menderita serangan terhebat, mundur lebih dari sepuluh langkah. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Desis. Suara tumpul terdengar, dan kemudian, cairan putih kental lainnya menyapu si Tian Xiong dan yang lainnya. Tidak bagus, cepat menghindar. Melihat kekuatan korosif yang mengerikan dari cairan putih itu, wajah si Tian Xiong berubah, dan dia buru-buru berteriak ketakutan. Sado Kuik San, si Tian Xiong, dan yang lainnya yang terluka parah melintas dan mundur beberapa ratus meter jauhnya. Baru setelah itu mereka berhasil menghindari serangan cairan putih tersebut. Berengsek. Melihat adegan ini, Wang Chen mengutup dengan suara yang dalam. Hukum Kehancuran. Memikirkan hal ini, Wang Chen ingin langsung menggunakan hukum kehancuran untuk membunuh cacing ruang waktu ini. Kekuatan cacing ruang waktu sangat mengejutkan. Namun, Wang Chen merasa kekuatan tempurnya jauh lebih menakutkan dibandingkan kekuatannya. Jika dia berusaha sekuat tenaga, ada kemungkinan dia bisa membunuh cacing raksasa ruang waktu di sini. Tidak. Namun, saat Wang Chen hendak melepaskan seni penghancuran, saat auranya menyebar, seruan lemah Sado Kuik San terdengar dari belakangnya. Jangan gunakan gerakan kuat apapun. Terowongan ruang waktu ini sangat tidak stabil. Dia buru-buru mengingatkan. Meskipun Sado Kuik San belum pernah melihat gerakan penghancuran ajaib Wang Chen sebelumnya, dia belum pernah merasakan kekuatan sebenarnya. Namun, dia juga bisa merasakan aura yang dipancarkan Wang Chen. Langkah ini sangat kuat. Jika jurus ini digunakan, pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi uang ruang waktu. Namun, ini bukan waktunya untuk membunuh cacing ruang waktu. Lingkungan di sini tidak memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Jalur ruang waktu ini pada awalnya tidak stabil. Pada saat ini, dengan cacing ruang waktu yang menimbulkan kekacauan di sini, ia hampir mencapai batas yang dapat ditahan oleh terowongan ruang waktu. Terutama ketika terowongan ruang waktu ini telah dihancurkan oleh cacing ruang waktu, dan sebuah lubang hitam besar telah muncul. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen menggunakan gerakan mengerikan untuk melawan cacing ruang waktu, kemungkinan besar terowongan ruang waktu akan runtuh. Teriakan Sado Kuik San menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang. Ya, dia hampir lupa. Saat ini, mereka berada di terowongan ruang waktu yang sangat tidak stabil. Jika terowongan ruang waktu runtuh, uang ruang waktu pasti akan baik-baik saja. Cacing ruang waktu yang semula hidup di ruang waktu tidak akan mati karena runtuhnya terowongan ruang waktu. Di sisi lain, Wang Chen dan yang lainnya akan benar-benar kacau. Begitu mereka tersedot ke dalam kehampaan, menghadapi badai yang tak ada habisnya, menghadapi lingkungan yang gelap gulita, menghadapi alam semesta yang tak terbatas, bahkan jika mereka mengandalkan kekuatan perkasa dari kekuasaan Tuhan untuk bertahan hidup. Namun, mereka juga secara bertahap akan termakan bahaya yang tak ada habisnya dan akhirnya kehilangan nyawa. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain menarik seni penghancurannya. Dia dengan paksa menarik yuan sejati dan aura yang telah dia kumpulkan. Saat ini, dia hampir muntah darah. Darahnya mendidih, dan wajah Wang Chen memerah. Naga berkobar. Detik berikutnya, Wang Chen tiba-tiba mengaktifkan kekuatan api Rosevins. Karena dia tidak bisa menggunakan jurus penghancur sekuat itu, maka api Rosevins ini seharusnya kurang lebih sama, bukan? Api Rosevins tidak memiliki kekuatan penghancur yang besar terhadap terowongan ruang waktu. Seharusnya tidak ada masalah. Saat suara Wang Chen turun, naga yang menyala-nyala langsung terbentuk di depan Wang Chen. Api Rosevins yang tak berujung menyala dengan ganas. Pergi. Dengan tatapan serius, Wang Chen melambaikan tangannya, dan dengan lambayan tangannya, dia mengarahkan naga yang menyala-nyala itu langsung ke cacing ruang waktu. Wuss. Nyala api menyala, dan angin kencang menyapu, memenuhi terowongan ruang waktu dengan aura tirani. Detik berikutnya, naga raksasa ini meraung dan terbang menuju cacing ruang waktu. Seolah merasakan teror naga Wang Chen yang menyala-nyala, cacing ruang waktu itu memutar tubuhnya dengan gelisah. Api. Itu selamanya menjadi musuh binatang iblis, binatang ajaib, dan binatang buas ini. Khususnya, nyala api yang mengerikan seperti nyala api Rosevins adalah musuh terbesar cacing ruang waktu. Ekspresi ketakutan seperti manusia muncul di matanya. Cacing ruang waktu mengeluarkan raungan pelan, membuka mulutnya, dan sekali lagi mengeluarkan genangan cairan putih kental. Di saat yang sama, sosoknya buru-buru menghindar ke samping. Bekerja. Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita di dalam hatinya saat ini. Cepat, kalian cepat pergi. Detik berikutnya, Wang Chen buru-buru berkata kepada si Tian Siong dan orang lain di belakangnya. Ini adalah kesempatan besar, dan mereka tidak boleh melewatkannya. Baiklah, hati-hati. Melihat pemandangan ini, si Tian Siong dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan dengan cepat menyerang ke depan. Selagi cacing ruang waktu menghindari api Rosevins, mereka ingin bergegas mendekat. Jangan pernah memikirkannya. Melihat si Tian Siong dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, cacing ruang waktu itu meraung dengan marah. Dia memutar tubuhnya, mencoba menghalangi jalan. Jangan pernah memikirkannya. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberikan kesempatan seperti itu pada cacing ruang waktu? Dengan lambayan tangannya, Wang Chen menarikan naga api raksasa dan menerkam ke arah cacing ruang waktu. Mendesis. Suara terbakar terdengar, dan bau busuk langsung memenuhi udara. Api Rosevins milik Wang Chen menyala di atas cairan putih kental, dan gumpalan asap menyebar, tampak sangat menakutkan. Tentara. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak tinggal diam saat ini. Sambil mendengus dingin, dia memadatkan formula karakter tentara dari sembilan kata rahasia. Formula karakter tentara adalah kontrol terbaik Wang Chen, dan juga formula karakter yang menurutnya paling berguna. Kekuatan serangan terkonsentrasi pada senjata panjang, dan tidak banyak momentum atau pergerakan. Itu sempurna untuk momen ini. Apalagi kekuatannya cukup besar. Bas, bas, bas. Saat senjata panjang yang besar mengembun, Wang Chen melambaikan tangannya, dan senjata panjang itu melesat menuju cacing ruang waktu. Astaga. Suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara terdengar. Itu langsung menembus naga api dan cairan putih yang menghalangi gerak maju naga api. Senjata panjang itu langsung menuju ke tubuh cacing ruang waktu. Bajingan. Melihat pemandangan ini, cacing ruang waktu itu meraum dengan ganas. Ia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk memblokir si Tian Xiong dan yang lainnya. Ia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari dan melawan formula karakter tentara Wang Chen. Astaga. Memanfaatkan kesempatan ini, si Tian Xiong dan yang lainnya akhirnya berhasil melewati penghalang cacing ruang waktu. Wang Chen, hati-hati. Singkirkan orang ini secepat mungkin. Di saat yang sama, si Tian Xiong berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa meskipun mereka tetap tinggal, itu tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan membantu apapun. Jalur ruang waktu ini tidak dapat menahan orang lain untuk bergabung dalam pertempuran. Terlebih lagi, tinggal di sini hanya akan mempengaruhi Wang Chen. Saat ini, bergegas keluar dan meninggalkan tempat ini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Mereka pergi dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, di lorong yang gelap gulita, hanya Wang Chen dan cacing ruang waktu yang tersisa. Ledakan. Formula karakter tentara menghantam cacing ruang waktu dengan keras, yang tidak dapat mengelak tepat waktu. Itu membuat suara gemuruh yang keras, menyebabkan seluruh ruang waktu bergetar hebat. Ah, brengsek, makhluk sialan, kamu mati. Cacing ruang waktu melihat si Tian Xiong dan yang lainnya menghilang dalam sekejap mata, menghilang dari pandangannya. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa akibat formula karakter tentara. Dalam kegelapan, darah hijau neon mengalir keluar, yang semakin merangsang cacing ruang waktu. Pada saat ini, cacing ruang waktu meraum dengan ganas. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan inti dalam berwarna putih berkilau dan tembus pandang, yang masih mendatangkan malapetaka pada naga api. Mendesis. Dipukul oleh inti putih, naga api Wang Chen tampaknya mengalami kehancuran yang mengerikan, dan langsung mereduk. Lalu, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Seolah-olah naga api itu tidak pernah muncul. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya inti dalam yang telah dikeluarkan oleh cacing ruang waktu ini. Tidak baik. Melihat naga api menghilang, Wang Chen tahu itu tidak baik. Tentara. Berkelahi. Saat berikutnya, Wang Chen membuka mulutnya dan buru-buru mengucapkan mantra dua kata lagi. Saat ini, ia menggunakan formula karakter tentara dan formula karakter pertarungan. Dia harus menunda cacing ruang waktu ini. Orang ini mengamuk. Saat ini, dia ingin menghancurkan segalanya. Wang Chen tahu itu tidak baik. Setelah menampilkan mantra dua kata, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus pada saat yang sama, dan dia buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Sekarang si Tian Xiong dan yang lainnya telah pergi, Wang Chen tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Dia menggunakan langkah dewa angin, dan pada saat yang sama, dia menggunakan langkah kekerasan. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan bakat garis keturunan terbuka. Momentum Wang Chen melonjak ke langit, dan dia juga mengembangkan kecepatannya secara maksimal. Melambaikan senjata panjangnya, dia langsung menuju ke cacing ruang waktu, dan pada saat yang sama, dia membiarkan formula karakter pertarungan yang dipadatkan surah langsung ke inti, sementara Wang Chen bergegas maju. 1403. Senjata sepanjang 100 meter yang dibentuk oleh teknik karakter tentara menyapu cacing ruang waktu sekali lagi. Swash, swash, swash. Serangkaian suara tajam terdengar, menyebabkan semua orang merasa merinding. Suara-suara itu terlalu menakutkan. Upil cacing ruang waktu mengerut ketika melihat ini. Lagi pula, ia tahu betapa kuatnya prajurit panjang ini. Dia baru saja memblokir gerakan ini, dan pada saat ini, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang mematikan dari tempat dia dipukul. Saat ini, senjata panjang ini diarahkan langsung ke bagian vitalnya. Bagaimana mungkin cacing raksasa ruang waktu tidak takut? Cacing ruang waktu itu buru-buru memutar tubuhnya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia berbalik dan mengacungkan tanduk paling tajam di kepalanya untuk menangkis senjata panjang Wang Chen yang masuk. Pada saat yang sama, Sura, yang telah membentuk teknik karakter pertarungan, sudah menyerang inti dalam yang telah diludahkan oleh cacing ruang waktu. Ledakan. Ledakan. Dua suara bertabrakan terdengar. Menanggung beban terberat, Shuro dan Neidan bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap, sosok Asura meredup dan pelet bagian dalam juga menghentikan pergerakannya yang cepat dan terhenti. Kekuatan Agung menyebar ke segala arah. Tubuh Sura bergetar dan kabur, seolah-olah akan menghilang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya inti batin ini. Teknik karakter pertarungan Wang Chen adalah serangan habis-habisan yang tidak kalah dengan serangan habis-habisan dari ahli bela diri dewa yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Di sisi lain, senjata yang dibentuk oleh teknik karakter tentara bertabrakan dengan tanduk tajam cacing ruang waktu. Api berkedip-kedip, energi melonjak, dan pedang ki melonjak. Teknik karakter tentara juga mulai kabur. Namun, tanpa bantuan inti dalamnya sendiri, cacing ruang waktu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam gerakan ini. Tubuhnya berguling ke belakang. Siu-siu-siu-siu. Dan pada saat inilah Wang Chen, yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan menggunakan langkah dewa angin, memanfaatkan kesempatan ini. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas melewati cacing ruang waktu. Kilatan ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak seratus meter. Hu-hu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak mengendur sama sekali. Dia mempertahankan kecepatan ini dan bergegas maju dengan gila-gilaan. Lebih penting melarikan diri. Sekarang, di bawah benturan mengerikan dari dua gerakan tersebut, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan tanda-tanda lorong ruang waktu runtuh. Boom. Saat ledakan energi terakhir meletus, seluruh terowongan ruang waktu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai runtuh dengan cepat. Ah, bajingan. Setelah cacing ruang waktu akhirnya menetralkan kekuatan formula, tentara, ia melihat ke arah Wang Chen, yang sudah berada ratusan meter jauhnya, dan meraung. Dia sangat marah. Bagaimana mereka bisa membiarkan musuh terakhir ini lolos? Cacing ruang waktu tidak mau menyerah. Jangan pernah memikirkannya. Makhluk rendahan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku akan membiarkanmu memasuki kehampaan tanpa batas dan membawamu ke alam semesta tanpa batas. Tunggu saja kematianmu. Tunggu saja kematianmu. Melihat bahwa ia tidak dapat mengejar Wang Chen, cacing ruang waktu meraung keras. Itu tidak akan membiarkan Wang Chen melarikan diri. Apalagi saat terowongan ruang waktu di sekitarnya mulai runtuh. Ruang waktu, melahap. Sambil mendengus dingin, cacing raksasa ruang waktu segera memerintahkan inti dalam yang telah menghancurkan formula, pertarungan, untuk berkembang pesat. Hu hu hu. Inti dalam yang jernih sebenarnya mulai berubah menjadi hitam legam pada saat ini. Perubahan yang sangat berlawanan ini menyebabkan semua orang tercengang. Dalam sekejap mata, inti dalam yang hanya seukuran kepalan tangan telah berubah menjadi seukuran bola basket. Terlebih lagi, itu masih berkembang pesat. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi inti dalam berwarna hitam dengan diameter 1 meter. Tidak, pada saat ini, itu tidak boleh disebut inti dalam. Lebih tepatnya, itu lebih seperti lubang hitam. Melahap. Makanlah untukku. Melahap semuanya. Melahap terowongan terkutuk ini. Cacing raksasa ruang waktu meraung dengan ganas. Meskipun tubuhnya besar dan kecepatannya cepat, namun, di bawah formula, angkatan darat, ia masih terluka. Akan sangat sulit untuk berhasil mengejar Wang Chen, yang berencana melarikan diri dari tempat ini. Alasan utamanya adalah jarak antara Wang Chen dan cacing itu terlalu jauh. Hal ini memaksa cacing raksasa ruang waktu menggunakan teknik melahapnya yang paling kuat. Melahap inti batinnya. Hu hu hu. Dalam sekejap mata, lubang hitam yang dibentuk oleh inti bagian dalam menelan terowongan di sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. 100 meter dalam 1 detik. Hanya dalam 2 atau 3 detik, ia telah menelan 3 hingga 400 meter. Itu akan mengejar Wang Chen. Berencsek. Merasakan bahaya di belakangnya, dinginnya, kegelapan, dan daya isap yang tak ada habisnya, Wang Chen mengutuk dalam hati. Bagaimana bisa secepat itu? Cacing Raksasa Ruang Waktu sebenarnya memiliki teknik yang unik. Kalau dipikir-pikir, teknik unik ini pasti menimbulkan damage yang besar bukan? Kalau tidak, jika ia menggunakan teknik ini sejak awal, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, tidak ada pilihan selain menggunakan teknik ini. Dengan kecepatan ini, Wang Chen tahu bahwa dia akan segera dilahap. Tidak mungkin dia bisa kabur dari tempat ini. Dalam keadaan seperti itu, lapisan keringat dingin muncul di dahinya tanpa dia sadari. Berencsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan cemas. Di depan. Namun, saat berikutnya, mata Wang Chen berbinar. Dia melihat cahaya. Itu benar. Dia melihat cahaya itu beberapa ratus meter di depan. Cahaya ini membawa harapan bagi Wang Chen. Cahaya ini memberi Wang Chen motivasi tanpa akhir. Itu sangat, sangat dekat. 100 meter, 80 meter, 70 meter. Pengapian energi vital. Wang Chen tidak peduli dengan hal lain. Saat ini, dia sebenarnya memilih untuk menyalakan energi vitalnya. Meskipun harga dari menyalakan energi vitalnya adalah Wang Chen akan lemah untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak peduli dengan hal itu. Pintu keluar ada di depan dan melahapnya tepat di belakangnya, menempel di dekatnya. Detik berikutnya, Wang Chen akan dilahap. Dia hanya bisa mengandalkan penyalaan energi vitalnya untuk meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Wuss. Saat energi vitalnya menyala, kekuatan Wang Chen langsung melonjak ke tingkat lain. Kekuatannya sangat menakutkan, dan kecepatannya secara alami bahkan lebih cepat. Wuss. Suara siulan yang tajam telah mencapai desibel yang sangat tinggi. Wuss. Saat Wang Chen meningkatkan kecepatannya, area tempat dia berada sebelumnya dilahap dalam sekejap mata. Jarak antara dia dan lubang hitam yang melahap itu kurang dari 1 meter. Bajingan, jangan pikirkan itu. Melahap, melahap, melahap. Kecepatan Wang Chen justru melonjak dalam sekejap. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk melarikan diri dari melahapnya. Raungan kemarahan cacing ruang waktu bisa terdengar. Ia meraung seperti orang gila. Di tengah gemuruh ini, lubang hitam sepertinya terstimulasi juga. Wuss. Kecepatan melahapnya meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui karena sekali lagi menempel di dekat Wang Chen. Bang. Saat Wang Chen berjarak kurang dari 10 meter dari pintu keluar, terowongan itu benar-benar runtuh. Sinar cahaya sebelumnya menghilang. Meninggal dunia. Saat dia dilahap oleh lubang hitam, Wang Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia tidak peduli dengan ketidakstabilan ruang waktu, dia juga tidak peduli tentang ketidaktahuan di mana dia akan muncul. Dia langsung merobek ruang. Dia harus melarikan diri. Dia pasti tidak bisa dimangsa oleh lubang hitam ini. Suara mendesing. Tangannya berubah menjadi cakar saat dia langsung merobek ruang tersebut. Saat dia dilahap oleh lubang hitam, Wang Chen mengoyak ruang. Sosoknya melintas saat dia dengan paksa bergegas keluar. Wuss. Bang bang bang. Saat Wang Chen bergegas keluar, seolah-olah alam semesta meledak. Seluruh ruang waktu menjadi kacau dan meledak. Gelombang energi mengalir deras, menyebabkan seluruh ruang waktu menjadi terbalik. Bang. Meskipun Wang Chen telah mengobrak abrik bagian dunia yang tidak diketahui dan bergegas keluar, dia masih terguncang oleh gelombang energi ini, menyebabkan penglihatannya menjadi gelap. Dia hampir kehilangan kesadaran. Bang. Raungan keras datang dari kehampaan. Di bawah langit cerah, sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Lubang hitam ini berdiameter setidaknya 100 meter. Auranya sangat mencengangkan, menyebabkan gelombang melonjak. Hal ini menyebabkan Sitian Siong dan yang lainnya, yang berada ribuan meter jauhnya, dikirim terbang. Tidak baik. Wang Chen. Chen. Leluhur Wang. Gelombang seru terdengar. Benar. Sitian Siong, Sado Kuik San, dan yang lainnya lah yang bergegas keluar lebih dulu. Mereka memanfaatkan waktu ketika Wang Chen menunda cacing ruang waktu untuk bergegas keluar dari terowongan ruang waktu. Mereka berhasil melarikan diri dari tanah hilang dan menyingkirkan ancaman cacing ruang waktu. Setelah mereka bergegas keluar, mereka tidak tinggal diam. Mereka segera menjaga pembukaan pintu keluar. Mereka berharap Wang Chen akan segera keluar. Tapi, siapa sangka akan berakhir seperti ini? Siapa sangka itu bukan Wang Chen, tapi lubang hitam yang begitu besar. Mereka sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh lubang hitam ini. Itu berarti terowongan ruang waktu telah runtuh. Itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi di terowongan ruang waktu. Wang Chen. Wang Chen itu, bagaimana kabarnya sekarang? Dalam sekejap, Sitian Siong dan yang lainnya di tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang, tegang, bahkan putus asa. Wang Chen. Dia tidak terburu-buru keluar. Lubang hitam ini tidak biasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Terowongan ruang waktu telah runtuh. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak terburu-buru. Dia, apa yang terjadi padanya? Apakah dia masih punya harapan? Jika seseorang tersedot ke dalam lubang hitam yang mengerikan ini, maka bahkan seorang ahli terkemuka pun akan tamat. 1404 Pada saat ini, melihat lubang hitam ruang waktu dan merasakan ledakan ruang waktu, hati Sitian Siong dan yang lainnya tenggelam dan wajah mereka menjadi pucat. Wang Chen. Dia tidak keluar. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Ledakan ruang waktu, di mana Wang Chen. Dia belum keluar. Bagaimana mungkin Sitian Siong dan yang lainnya tidak khawatir saat ini? Chen. Sambil menangis, Bai Jiang hendak bergegas ke dalam lubang hitam. Dia tidak peduli. Dia harus menemukan Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen mati di sini. Jangan. Melihat Bai Jiang bergegas keluar, Wu Qian segera menariknya kembali. Jangan pergi, kamu akan mati jika pergi sekarang. Wu Qian berkata dengan cemas. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan spesifik antara Bai Jiang dan Wang Chen, dia dapat merasakan bahwa hubungan antara Bai Jiang dan Wang Chen sangat tidak biasa. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan Bai Jiang melakukan sesuatu yang tidak rasional. Berangkat. Bai Jiang berkata dengan suara rendah setelah ditarik kembali oleh Wu Qian. Dia mendengus dingin. Bai Jiang, kamu gila, kamu mendekati kematian jika pergi sekarang. Wang Chen belum tentu mati, dia masih punya harapan. Jangan lupa, Wang Chen adalah orang yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Wu Qian menjelaskan. Bai Jiang, jangan pergi. Tidak ada gunanya pergi sekarang. Mari kita lihat bagaimana kinerja Wang Chen. Anda punya cara untuk merasakan apakah dia sudah mati atau belum, bukan. Anda paling tahu situasi Wang Chen. Apa menurutmu dia akan mati dengan mudah? Si Tian Xiong kembali sadar, menarik nafas dalam-dalam, dan menghibur Bai Jiang. Setelah mendengarkan percakapan keduanya, Bai Jiang perlahan-lahan menjadi sedikit tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke lubang hitam. Saat berikutnya, dia menyerah untuk berjuang. Dia menutup matanya dan merasakannya dengan tenang. Si Tian Xiong mengetahui hubungan antara Bai Jiang dan Wang Chen, itulah sebabnya dia mengatakan itu. Ini juga alasan mengapa Bai Jiang menjadi santai. Dia menandatangani kontrak darah dengan Wang Chen. Ini bukanlah kontrak jiwa. Jika itu adalah kontrak jiwa dan Wang Chen meninggal, maka dia akan baik-baik saja. Paling-paling, dia hanya akan terluka. Tapi bagaimana dengan kontrak garis keturunan? Ini adalah kontrak hidup dan mati. Dia dan Wang Chen adalah orang-orang yang telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Jika Wang Chen meninggal, dia tidak akan bisa hidup. Namun kini, dia masih hidup. Paling tidak, itu berarti Wang Chen belum mati. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya dan merasakan dengan tenang. Dia berharap bisa merasakan kondisi Wang Chen melalui hubungan garis keturunan mereka. Bagaimana menurutmu? Si Tian Xiong dan yang lainnya bertanya dengan gugup ketika mereka melihat Baikun membuka matanya beberapa saat kemudian. Dia tidak mati. Saya merasakannya. Saya bisa merasakannya. Dia ada di dekat sini. Itu ada di dalam kota surga. Wajah Bai Jiang akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata dengan cepat. Benar sekali, saat ini, dia merasakannya. Wang Chen belum mati. Dia bahkan bisa merasakan aura Wang Chen. Itu sangat dekat. Itu sangat dekat sehingga berada di dalam ruang ini, di dalam kota surga ini. Di atas. Saat berikutnya, mata Bai Jiang tiba-tiba menatap ke puncak gunung puncak salju dan berkata. Benar sekali, sebelumnya, setelah mereka bergegas keluar dari tanah hilang, mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada sekitar 100 meter di atas gunung puncak salju. Namun kini, dia merasa Wang Chen berada di ketinggian yang lebih tinggi, lebih dekat ke puncak gunung puncak salju. Benar-benar. Benar-benar. Mendengar perkataan Bai Jiang, Wu Qian dan Si Tian Xiong bertanya dengan heran. Benarkah itu? Apakah Wang Chen baik-baik saja? Dia bergegas keluar dari ledakan ruang waktu. Itu tidak mungkin. Jika dia bergegas keluar dari ledakan ruang waktu, dia akan muncul di sisi mereka. Lalu sekarang, bagaimana dia bisa berada di atas? Mungkinkah Wang Chen merobek ruang dan langsung melarikan diri pada saat ledakan? Luka Sado Kuik San telah pulih sedikit, dan dia bertanya dengan ragu. Pandangan rumit muncul di matanya. Meski tidak ada jawaban, namun, Sado Kuik San tahu situasinya seharusnya seperti ini, bukan? Ini adalah satu-satunya penjelasan. Seharusnya pada saat ledakan itulah Wang Chen bergegas keluar dari ledakan dan muncul di gunung puncak salju. Ayo pergi, ayo cari dia. Wu Kian berkata dengan penuh semangat. N, Si Tian Siong merespons. Sekarang, beberapa dari mereka dapat dianggap sebagai sebuah kelompok. Bagaimana denganmu? Si Tian Siong memandang Sado Kuik San dan Juli dan bertanya. Bagaimanapun, kedua orang ini masih merupakan musuh. Hanya saja mereka untuk sementara mengubah musuh menjadi teman. Bahkan menurut perjanjian, saat ini mereka bahkan bisa saling membunuh, bukan? Aku, haha, aku tidak akan pergi. Mungkin, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhku sekarang, bukan? Kalau tidak, lain kali, aku akan membunuhmu. Sado Kuik San tertegun, lalu, dengan sedikit senyuman lucu, dia berkata. Kata-kata ini membuat alis Si Tian Siong menyatu erat. Perkataan Sado Kuik San pun membuat udara membeku dalam sekejap. Bau mesiu saat ini sepertinya mulai menyebar lagi. Bestar, apakah kamu ingin bertarung? Saat ini, sangat mudah untuk membunuhmu. Wukian mengerutkan bibirnya dan mendengus. Dia awalnya tidak senang dengan jenderal iblis itu. Jika bukan karena kontribusi besar Sado Kuik San dalam melarikan diri kali ini, Wukian pasti sudah mengambil tindakan. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Alasan kenapa dia menunggu sampai sekarang, bukan karena dia ingin membalas budi. Jika Sado Kuik San merasa dia tidak membutuhkan bantuan ini, maka Wukian benar-benar tidak keberatan membunuh. Haha, kamu tidak bisa membunuhku. Saya berjanji. Bayangan pasir hisap berkata dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, aku tidak akan mengganggumu. Cari Wang Chen. Haha, ingat, aku tidak berhutang budi padamu. Itu saling menguntungkan. Jangan berpikir bahwa aku akan berhutang budi padamu. Krumput suci, beritahu Wang Chen bahwa aku menginginkannya. Sado Kuik San melengkungkan bibirnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya, berbalik, dan pergi bersama Julie. Oh benar, Phantom Soul itu adalah laki-lakiku. Aku akan membunuhnya. Jangan lakukan itu. Cahaya dingin muncul di matanya. Kau membiarkan dia pergi begitu saja. Melihat Sado Kuik San pergi begitu saja, Wukian sedikit tidak mau menerimanya. Karena mereka adalah musuh, dia tentu saja harus memanfaatkan kelemahan mereka dan mengambil nyawa mereka. Tapi sekarang, sekarang setelah dia pergi begitu saja, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Biarkan dia pergi. Jika dia ingin pergi, akan sulit bagi kita untuk menghentikannya. Si Tian Siong menghela nafas. Sekarang, kita harus menemukan Wang Chen secepat mungkin dan melihat bagaimana keadaannya. Lalu, dia melanjutkan. Saat suaranya turun, dia bersiap untuk pergi. Sekarang dia telah meninggalkan tanah hilang, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah. Wukian mengerutkan bibirnya, menghela nafas. Apakah Sado Kuik San ini benar-benar kuat? Dia sangat penasaran, karena hingga saat ini, dia masih belum merasakan kekuatan sebenarnya dari Sado Kuik San. Orang ini, seberapa kuat dia? Intuisi memberitahu Wukian bahwa kali ini, dalam pertarungan memperebutkan rumput suci, Sado Kuik San adalah musuh terbesarnya. Wus! Angin menderu! Hem! Rangan pelan terdengar, dan alis Wang Chen berkerut. Saat ini, Wang Chen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka dan bekas luka. Darah menetes. Pada saat ruang itu meledak, Wang Chen bergegas keluar. Benar, pada saat itu, Wang Chen mengandalkan ruang robek untuk keluar dari ledakan besar itu. Namun meski begitu, dia masih harus menanggung kekuatan serangan yang sangat besar. Organ dalamnya hampir tergeser, darah mengalir, dan dia penuh luka. Jika dia adalah dewa perkasa biasa, dia pasti sudah kehilangan nyawanya sejak lama. Saat ini, Wang Chen juga sangat lemah. Ini. Melihat sekeliling, Wang Chen mengerutkan kening. Tempat apa ini? Setelah merobek ruang, dia muncul di tempat ini. Ini adalah, Gunung Puncak Salju, Gunung Puncak Salju di kota surga. Dan saat berikutnya, ketika Wang Chen melihat sekeliling, dia terkejut. Gunung Puncak Salju, ini adalah Gunung Puncak Salju. Dia tidak menyangka bahwa tempat dia berakhir setelah merobek ruang dengan sekuat tenaga sebenarnya adalah Gunung Puncak Salju. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Wang Chen sangat bagus. Jika keberuntungannya sedikit buruk, kemungkinan besar dia akan memasuki tempat yang menakutkan di ruang yang tidak stabil ini, tempat yang aneh, tanah tandus, tempat yang berbahaya. Namun, dia masih berada di Snowy Peak Mountain. Dia harus mengakui bahwa dia sangat beruntung. Hahaha. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan tawa saat ini. Saya harus pulih dari cedera saya sesegera mungkin. Gua Naga Langit akan segera dibuka. Kemudian, merasakan luka di tubuhnya, pikir Wang Chen dalam hati. Gua Naga Langit akan segera dibuka. Jika dia ingin mendapatkan rumput suci, dia harus melalui pertarungan yang kejam. Wang Chen harus menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin sesegera mungkin. Dia harus memasuki Gua Naga Langit dalam kondisi terbaiknya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan terlatih-tatih ke depan. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk bercocok tanam dan memulihkan diri. Hah? Apa yang sedang terjadi? Aura Wang Chen. Saat Wang Chen menemukan tempat yang aman untuk berkultivasi dan memulihkan diri, si Tian Xiong dan yang lainnya muncul di tempat Wang Chen muncul sebelumnya. Melihat ruang kosong, Bai Jiang mengerutkan kening. Apa yang salah? Wu Qian bertanya ketika dia melihat situasinya. Hilang? Hilang? Bai Jiang berkata dengan suara yang dalam. Apa yang hilang? Hilang, Wang Chen. Mungkinkah dia? Jantung Wu Qian berdetak kencang dan dia bertanya dengan gugup. Tidak, Chen belum mati. Sangat bagus. Saya merasa sangat baik. Dia sepertinya terluka dan sekarang dalam kondisi penyembuhan, menutupi seluruh auranya. Aku tidak bisa merasakan di mana dia berada. Bai Jiang menghela nafas. Kalau begitu, ayo langsung ke puncak-puncak bersalju. Gua naga langit akan segera dibuka, dan Wang Chen pasti akan muncul. Ayo pergi dan menetap dulu dan selidiki situasinya. Si Tian Xiong bertanya. Mendengar kata-kata si Tian Xiong, Bai Jiang dan Wu Qian melihat ke puncak gunung pada saat yang bersamaan. Gua naga langit, rumput suci. Pikiran ini terlintas di benak mereka. Oke. Mengambil nafas dalam-dalam, mereka berdua langsung menyetujuinya. Bahkan Bai Jiang tidak keberatan. Karena mereka yakin Wang Chen baik-baik saja, mereka dapat yakin. Karena mereka tahu bahwa Wang Chen perlu disembuhkan dan dia menyembunyikan auranya, mereka tidak dapat menemukannya. Lupakan, tidak ada gunanya mencarinya. Puncak bersalju ini penuh bahaya. Itu bukanlah tempat yang kecil, dan tidak mudah untuk menemukannya. Terlebih lagi, Gua naga langit akan segera dibuka. Jika Wang Chen ingin mendapatkan rumput suci. Kalau begitu, mereka harus membantunya melakukan sesuatu terlebih dahulu. Bai Jiang berpikir sendiri. Saat suaranya turun, mereka menuju puncak-puncak bersalju. 1405. Puncak bersalju setinggi 10 ribu zang. Di atas 10 ribu zang, sudah tertutup es dan salju. Di atas 10 ribu zang, angin dingin menderu-deru, dan itu adalah dunia es dan salju. Salju tebal berputar-putar di udara, menutupi seluruh area dengan warna putih bersih. Jumlah kepingan salju sedikit. Hahaha. Terengah-engah, Wang Chen sudah tiba di tempat kejadian. Satu hari. Setelah menyembuhkan luka-lukanya, Wang Chen menggunakan satu hari penuh untuk mencapai puncak-puncak bersalju. Tanpa halangan dari tanah yang hilang, kali ini, kemajuan Wang Chen benar-benar mulus. Di puncak gunung, suhu ekstrim bahkan membuat Wang Chen merasa sangat dingin. Kita harus tahu bahwa dengan kekuatan Wang Chen sebagai kekuatan dewa dan kekuatan tubuh intan, bahkan jika itu adalah dunia es dan salju, dia tetap tidak akan merasakan apapun. Namun, saat ini, puncak-puncak bersalju membuat Wang Chen merasakan kedinginan yang sudah lama tidak ia rasakan. Salju beterbangan, membuat orang tidak bisa melihat situasi di kejauhan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen beristirahat sejenak, melihat ke atas 100 meter dan berkata perlahan, puncak, kita hampir sampai. 100 meter di atas, salju mencair, dan itu adalah pintu masuk gunung berapi. Mungkin inilah pemandangan yang digambarkan oleh kombinasi es dan api. Asap tebal mengepul, memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Surga di bumi, tidak lebih dari ini. Gua naga langit, ini akan segera dibuka, kan? Wang Chen berpikir sendiri, lalu, dia berjalan sekali lagi. 100 meter, tapi dia butuh 2 menit penuh untuk berjalan ke atas. Hahaha. Terengah-engah, Wang Chen berdiri di pintu masuk gua vulkanik. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah berpindah dari musim dingin ke musim panas. 10 meter jauhnya, masih ada salju yang beterbangan di mana-mana, tetapi dalam jarak 10 meter ini, cuacanya sepanas musim panas, bersimbah keringat. Wang Chen. Saat Wang Chen muncul di sini, beberapa orang yang telah tiba di sini melihat Wang Chen, dan setelah banyak diskusi. Teng Biao tidak membunuh Wang Chen. Sepertinya dia gagal. Cek cek cek, kalau begitu aku penasaran bagaimana keadaan Teng Biao. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan itu sangat hidup. Jelas sekali, semua orang tahu tentang masalah antara Wang Chen dan keluarga Teng. Adapun soal Teng Biao yang ingin membunuh Wang Chen, semua orang sangat menyadarinya. Oleh karena itu, kemunculan Wang Chen mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, kali ini, keluarga Teng telah berupaya keras untuk membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, mereka menemui hasil seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak menghela nafas? Terlepas dari beberapa ahli kekuatan Tuhan yang sedang berdiskusi, di sisi lain, ada 3 hingga 5 jenderal iblis. Itu benar, jenderal iblis. Bahkan sampai-sampai ada seorang wanita di antara mereka yang luar biasa mempesona dengan sosok berapi-api yang bisa mencuri jiwa seseorang. Saat ini, dia sepertinya telah melihat Wang Chen. Matanya berbinar seperti bunga persik, menawan dan mengharukan. Praktisi bela diri alam dewa benua langit yang mendalam dan jenderal iblis berdiri terpisah pada saat ini, samar-samar menunjukkan tanda-tanda konfrontasi. Di mana Bai Jiang dan yang lainnya? Melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain, Wang Chen mengerutkan alisnya dan diam-diam bingung. Bai Jiang, Si Tian Siong, Wu Gan, dan yang lainnya selangkah lebih maju darinya. Apalagi, butuh lebih dari setengah hari untuk menyembuhkan lukanya. Secara logika, mereka seharusnya sudah tiba di sini sejak lama. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Sebenarnya mereka belum muncul. Mungkinkah mereka menghadapi situasi yang tidak biasa? Sepertinya saat dia dalam penyembuhan kemarin, Wang Chen benar-benar merasakan aura Bai Jiang dan yang lainnya. Sepertinya mereka tidak jauh. Pada saat itu, Wang Chen sudah memasuki kondisi penyembuhan dan tidak dapat diganggu dengan gegabuh. Oleh karena itu, aura mereka berhenti sejenak sebelum pergi jauh. Kemudian, setelah Wang Chen menyembuhkan lukanya, dia mengejarnya sepanjang jalan. Namun, dia tidak mendapatkan apapun. Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan di perjalanan? Wang Chen mengerutkan alisnya. Bukan hanya Bai Jiang dan yang lainnya. Bahkan Lin Zhan belum muncul saat ini. Setelah memasuki kota surga, Wang Chen tidak melihat Lin Zhan. Dia menghadapi bahaya terbesar, tanah hilang. Bagaimana dengan Lin Zhan? Bahaya apa yang dia temui? Apakah dia juga memasuki tanah hilang? Wang Chen melihat sekeliling, mencari sosok Lin Zhan. He he, adik kecil, pelayan ini memberi hormat padamu. Sementara Wang Chen melihat sekeliling dengan kerutan di wajahnya, wanita mempesona yang diperhatikan Wang Chen sebelumnya telah datang ke sisinya. Dia berbicara dengan suara yang begitu mempesona sehingga bisa membuat seseorang merasa kebas sampai ke tulang. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Wajahnya berubah drastis dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Wanita ini, kapan dia dekat denganku? Saya hanya memperhatikannya ketika dia begitu dekat dengan saya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? He he, adikku, kenapa kamu begitu khawatir? Mungkinkah pelayan ini sangat jelek sehingga adiknya bahkan tidak berani menatapku? Melihat tindakan Wang Chen, wanita mempesona itu memutar pinggangnya yang seperti ular dan berjalan perlahan menuju Wang Chen sambil bertanya dengan menyedihkan. Suara itu, jika dikatakan betapa menggoda, itu sungguh menggoda. He he, manusia rendahan itu, Chi Sue ini sangat cantik. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin menikmatinya? Saya sudah memikirkannya. Ha ha ha. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah seorang pria kekar dan tampak kasar di kejauhan yang menggoda Wang Chen. He he, Chang ya, sebaiknya kamu tutup mulut. Apakah aku seseorang yang bisa kamu pikirkan? Enyah. Jika tidak. Mendengar suara pria itu, wajah wanita yang tampak mempesona itu langsung berubah menjadi dingin. Lampu merah menyala di matanya saat dia berbalik dan mendengus dingin. Kata-katanya menyebabkan pria itu menutup mulutnya. Sepertinya dia cukup takut pada wanita bernama Chi Sue ini. Hal ini juga terlihat oleh Wang Chen. Wanita ini pastinya kuat dan tidak bisa dianggap remeh. He he, adikku, aku tidak membuatmu takut, kan? Aku bukan orang seperti itu lagi. Lihat saja aku. Setelah meneriaki pria di belakang, wanita itu sekali lagi mendapatkan kembali penampilannya yang mempesona saat dia mendekati Wang Chen dan berkata perlahan. Berhenti. Melihat wanita itu semakin dekat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Masih belum jelas apakah dia teman atau musuh. Kita harus tahu bahwa benua langit yang mendalam dan benua bulan merah selalu menjadi musuh. Jenderal Iblis dan pakar kekuatan Tuhan adalah musuh alami. Itu karena si Tian Xiong dan yang lainnya telah berjanji setia kepada Flaming Moon. Karena Flaming Moon mereka berhubungan baik dengannya. Bagaimana dengan yang lainnya? Wang Chen tidak berani memikirkannya. Sangat berbahaya membiarkan wanita ini mendekat. Kenapa kamu begitu galak? Saya benar-benar ingin memperlakukan Anda lebih baik. Mendengar raungan marah Wang Chen, wanita itu berdiri diam dan tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia mencibir bibirnya dan menatap Wang Chen dengan menyedihkan dan bertanya dengan sedikit keluhan. Lupakan saja, kamu marah. Kalau begitu aku tidak akan dekat denganmu untuk saat ini. Jika kamu merindukanku, kamu dapat menelponku kapan saja. Saya akan berada di sana kapan saja. Wanita itu memutar matanya. Kemudian, dia melontarkan senyuman menawan dan berkata kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan anggun. Fiuh! Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Baru kemudian dia menyadari bahwa punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Wang Chen. Wanita ini terlalu berbahaya. Fakta bahwa dia sudah begitu dekat dengannya tanpa dia sadari adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Setelah menghela nafas, Wang Chen berjalan menuju kam kekuatan dewa di benua Tian Suan. Saat ini, lebih aman berdiri bersama mereka. Di tempat ini, tidak ada musuh yang mutlak. Hanya para jenderal iblis yang merupakan musuh mutlak. Di sisi benua langit yang mendalam, persatuan adalah cara terbaik untuk melanjutkan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen perlahan berjalan menuju sekelompok orang. Hati-hati. Pada saat ini, saat Wang Chen berbalik, kekuatan dewa dari keluarga Zhu di depannya memperingatkan dengan keras. Dia tampak sangat gugup. Pada saat yang sama, di belakang Wang Chen, hembusan udara dingin menyapu. Oh tidak. Merasakan ini, ekspresi Wang Chen berubah dan dia tahu segalanya tidak berjalan baik. Dia buru-buru menghindar ke samping. Of. Meski begitu, masih ada luka di punggung Wang Chen dan darah mengucur. Lukanya bahkan lebih mengejutkan lagi. Dengan terhuyung, Wang Chen terjatuh ke depan dengan keras. Kamu mendekati kematian. Merasakan sakitnya, Wang Chen sangat marah dan dia berteriak dengan suara rendah. Melihat sosok di belakangnya, mata Wang Chen muram. Pada saat ini, bukankah orang yang menyerang Jenderal Iblis adalah Pantom Sol? Benar, itu adalah Pantom Sol. Ini adalah pria yang menyergap Sado Kuiksan di terowongan ruang waktu dan melarikan diri. Tanpa diduga, dia juga muncul di sini saat ini, dan pada saat Wang Chen berbalik, dia melancarkan serangan diam-diam ke Wang Chen. Hahaha, Wang Chen, mati. Meskipun dia tidak berhasil membunuh Wang Chen dengan satu serangan, Pantom Sol masih sangat bersemangat saat ini. Sosoknya bersinar dan dia menerkam Wang Chen lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Chen tidak tahu di mana dia berada. Enyahlah. Melihat ini, sosok Wang Chen tiba-tiba berbalik. Dalam sekejap mata, dia memadatkan senjata yang terbuat dari energi dan mengayunkannya ke depan. Boom. Suara tabrakan terdengar dan dalam sekejap, percikan api muncul. Buk-buk-buk. Sosok Wang Chen mundur lagi. Sosok Pantom Sol muncul di depan Wang Chen. Hahaha, Wang Chen, pergilah ke neraka. Dengan ledakan tawa, saat berikutnya, Pantom Sol menghilang dari tempatnya sekali lagi, langsung menuju Wang Chen. Huff, makhluk jahat, sombong sekali. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di benua Tian Suan? Kekuatan dewa dari keluarga Zhu tidak tahan lagi menyaksikan pemandangan ini. Sambil mendengus dingin, dia menyerbu ke sisi Wang Chen. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api yang berkobar ke depan. Api yang berkobar ini memaksa kembali serangan Pantom Sol kali ini. Hahaha, ada orang di benua langit yang mendalam tetapi ada orang di benua bulan merah juga. Pada saat ini, Jenderal Iblis Kekar dan Kasar yang sebelumnya mengejek Wang Chen juga melangkah maju. Jika kekuatan dewa keluarga Zhu tidak bergerak, tentu saja dia tidak akan bergerak. Namun, karena kekuatan dewa keluarga Zhu bergerak, tidak ada alasan bagi benua bulan merah untuk duduk diam dan tidak melakukan apapun, bukan? Dalam sekejap, serangan Pantom Sol sepertinya telah merusak keseimbangan sebelumnya. 1406 Serangan diam-diam Pantom Sol terhadap Wang Chen bisa dikatakan telah memecahkan kebuntuan dan ketenangan sebelumnya. Ini tidak ada bedanya dengan melempar batu ke danau yang tenang, yang langsung menimbulkan lapisan riak. Saat mereka berdua bergerak, semua orang yang awalnya menyaksikan pertempuran di sekitar mereka bergabung dalam pertempuran tersebut. Hahaha. Saat kedua belah pihak berada di jalan buntu dan pertempuran besar akan segera terjadi, ledakan tawa keras terdengar di saat berikutnya. Kemudian, dua suara mendekati sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Astaga. Melewati puncak es setinggi puluhan ribu kaki, melewati sapuan salju, dalam sekejap mata, kedua sosok ini muncul di depan semua orang. Bayangan pasir hisap. Melihat dua sosok yang muncul di tempat aslinya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Benar sekali, orang-orang yang muncul di sini saat ini, bukankah mereka Sado Kuik San dan Juli? Dia tidak menyangka mereka akan muncul. Namun, dia tidak melihat Sitian Xiong dan yang lainnya. Tampaknya setelah meninggalkan tanah hilang, mereka dipisahkan untuk sementara waktu, bukan? Kemunculan Sado Kuik San bukanlah kabar buruk bagi Wang Chen. Setidaknya, mereka sekarang memiliki musuh yang sama, Phantom Sol. Jika bukan karena Phantom Sol, dalam perjalanan ruang waktu, bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa menghadapi masalah besar? Bagaimana Wang Chen bisa mengalami bahaya yang begitu mengerikan? Kepergian Phantom Sol bukan sekadar soal mengurangi teman Wang Chen. Dia bahkan telah melukai Sado Kuik San yang kuat. Bahkan cacing raksasa ruang waktu pun dibuat khawatir olehnya, bukan? Bayangan pasir hisap. Melihat orang yang datang, mata beberapa jenderal iblis yang dipenuhi semangat juang bersinar, dan mereka menjadi bersemangat. Sebelumnya, mereka menemui jalan buntu dengan orang-orang di benua langit yang mendalam. Mereka tidak bergerak dan hanya saling waspada. Itu terutama karena kekuatan tempur mereka masih sulit untuk menekan benua langit yang mendalam. Namun kini, dengan kemunculan Sado Kuik San dan Julie, nampaknya berbeda. Para jenderal iblis yang hadir memahami dengan jelas tentang kekuatan Sado Kuik San. Belum lagi ada Julie yang tidak lemah sama sekali. Kemunculan kedua orang ini seolah membalikkan keadaan. Phantom adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Jejak kepanikan melintas di matanya saat dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Bayangan pasir hisap, siapa sangka dia akan baik-baik saja. Phantom Sol secara alami tahu bahwa dia ditakuti oleh Sado Kuik San di terowongan ruang waktu. Pedang pemakan jiwa di tangannya benar-benar nyata. Namun, saat itu di terowongan ruang waktu, karena kegugupan dan kecerobohan, dia ditakuti oleh Sado Kuik San. Kemudian, setelah meninggalkan lorong ruang waktu, dia mempelajarinya dengan enggan. Dia bisa memastikan bahwa ini adalah pedang pemakan jiwa yang asli. Jika itu yang terjadi, maka Sado Kuik San pasti menderita luka berat. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa muncul di sini? Jika dia mengetahui hal ini, Phantom Sol tidak akan memilih untuk muncul saat ini, apalagi memilih untuk menyergap Wang Chen. Memikirkan hal ini, dia mengeluh tanpa henti. Sosoknya mulai mundur tanpa sadar. Pasir hisap bayangan, waktu yang tepat. Hahaha, kenapa tidak sedikit dari kita yang menghancurkan manusia rendahan ini? Jenderal Iblis lainnya yang tidak mengetahui alasannya, melihat ke arah pasir hisap dan bertanya. Hehe. Mendengar perkataan orang-orang ini, sudut mulut Sado Kuik San sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman lucu. Kita bertemu lagi, kamu belum mati, bagus sekali. Dia memandang Wang Chen dan berkata lebih dulu. Kamu baik-baik saja, itu bagus juga. Wang Chen mengangguk. Hal ini membuat banyak orang yang hadir menjadi sangat bingung. Ini, Sado Kuik San dan Wang Chen, bagaimana mereka bisa mengenal satu sama lain? Sepertinya, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Para jenderal iblis dan orang-orang di benua langit yang mendalam semuanya mengerutkan kening. Hantu, kamu mau ke mana? Saat ini, Julie, yang berdiri di samping Sado Kuik San, mau tidak mau berteriak dengan marah. Sekilas, dia melihat pantom yang memiliki ekspresi jelek dan bahkan berusaha mundur. Jika bukan karena Wang Chen, dia pasti sudah mulai bergerak. Pada saat ini, setelah raungan keras, kekuatan besar bergegas menuju jiwa hantu. He he, mari kita kesampingkan dulu pertarungan dengan benua langit yang mendalam. Ayo bunuh orang ini dulu. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Sado Kuik San juga berkata sambil tersenyum dingin. Dia juga perlahan berjalan menuju pantom. Ini, apa yang sedang terjadi? Bukankah pantom Sol adalah jenderal iblis klan bayangan gelap yang paling cakep? Ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, semua jenderal iblis yang hadir tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini, mengapa mereka mulai berkelahi satu sama lain terlebih dahulu. Kamu, kalian. Wajah pantom Sol langsung memucat saat dia melihat kekuatan mengerikan dan pasir hisap bayangan bergegas ke arahnya. Dia berbalik dan buru-buru mendorong kecepatannya hingga ekstrim, melarikan diri ke kejauhan. Ingin pergi, mustahil. Melihat pantom menggunakan kecepatannya secara ekstrim dalam sekejap mata untuk melarikan diri, wajah Sado Kuik San menjadi dingin. Astaga, astaga. Sosoknya bersinar dan dia dengan liar mengejarnya. Lalu, Julie pun mengejarnya, tidak mau kalah. Keduanya mengejar pantom di kejauhan. He he, adik kecil, apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, para jenderal iblis yang hadir saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jenderal iblis wanita tidak bisa tidak bertanya kepada Wang Chen. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa Wang Chen tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Sado Kuik San. Hal ini sepertinya ada hubungannya dengan Wang Chen juga. Kalau tidak, bagaimana pantom bisa menyelinap menyerang Wang Chen saat dia muncul? Pantom, serang diam-diam Sado Kuik San. Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Desis. Kata-katanya menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Pasir isap bayangan menyergap jiwa hantu. Ini, bagaimana bisa? Ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Hal ini terutama berlaku untuk pria kekar itu. Dia adalah salah satu dari empat orang yang dikirim keluarga bayangan gelap ke kota surga. Pasir isap bayangan, jiwa hantu, kekuatan mengerikan, dan dia. Totalnya ada empat. Dia tidak percaya hal ini terjadi. Perlu diketahui bahwa pantom sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah pelayan keluarga bayangan gelap. Lebih penting lagi, kekuatan Sado Kuik San sangat kuat. Mengapa pantom kembali menyerang Sado Kuik San secara diam-diam? Apakah dia lelah hidup? Perlu diketahui bahwa di benua bulan merah, pengkhianatan semacam ini tidak bisa dimaafkan. Hal itu dibenci. Tapi sekarang, hantu, jiwa adalah. Terlebih lagi, menurut penilaiannya, sepertinya memang demikian. Kalau tidak, mengapa Sado Kuik San dan Monstro Ustrenge mengejar pantom sol? Semua orang diam. Nampaknya kemunculan benda ini membuat bau mesiu yang terkumpul di udara menghilang. Menggantinya adalah semacam ketenangan. Di tengah angin dingin, di tengah gelombang panas, semua orang menunggu, mengangkat kepala untuk melihat kekejauhan. Sekitar 3 hingga 5 menit kemudian, Sado Kuik San dan Julie kembali ke pintu masuk gunung berapi. Namun, saat ini, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Tuan muda pasir hisap, ini. Melihat Sado Kuik San, pria kekar itu buru-buru melangkah maju dan bertanya. Pantom telah diusir dari keluarga bayangan gelap. Kejahatan membunuh Tuanmu tidak bisa dimaafkan. Bunuh tanpa ampun. Melihat pria kekar itu, Sado Kuik San menarik nafas dalam-dalam, memandang semua jenderal iblis yang hadir, dan mendengus dingin. Desis. Pengumuman ini sekali lagi membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Memang benar. Saat ini, kata-kata Sado Kuik San setara dengan mengusir Pantom Sol dari keluarga bayangan gelap dan memberikan hadiah untuk kepalanya. Dengan kata lain, di masa depan, siapapun yang membantu Pantom, atau bahkan terus berhubungan dengan Pantom, akan menjadi musuh keluarga bayangan gelap. Ini. Berengsek. Pria kekar itu tidak punya pilihan selain mempercayai kebenaran kali ini. Dia mengutuk. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan membiarkan Pantom berdiri di sini terlalu lama. Dia pasti akan mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Tapi sekarang, Pantom Sol telah lolos. Tuan muda pasir hisap, Anda juga tidak mengejar Pantom. Pria kekar itu mau tidak mau bertanya. Pantom, kecepatan Sol sangat, sangat cepat. Namun, kecepatan Sado Kuik San tidak kalah sedikitpun. Bagaimana mungkin dia? Lukaku belum pulih sepenuhnya. Pasir hisap berkata dengan lemah. Melihat Wang Chen, dia berbalik dan berjalan ke sudut, duduk bersilah. Kerusakan yang disebabkan oleh pedang pemakan jiwa tidaklah biasa. Meskipun dia telah menghabiskan satu hari untuk berkultivasi dan memulihkan diri, ditambah dengan sejumlah besar ramuan, dia masih belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Sado Kuik San di puncaknya, bagaimana dia bisa membiarkan Pantom lolos dari pandangannya? Sebelumnya, ketika dia mengejar Pantom, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Pantom melarikan diri dari pandangannya. Jiwa hantu, bagus, sangat bagus, saya akan membunuhmu, saya akan membunuhmu. Mendengar ini, ekspresi pria kekar itu menjadi semakin garang. Tuan muda pasir hisap telah berjuang demi rumput suci baru-baru ini. Tapi sekarang, dia menghadapi situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membenci. Pantom, tunggu kematianmu. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Terlebih lagi, keluarga bayangan gelap tidak akan berhenti mengejarmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak untuk melindungi sisi Sado Kuik San. Krisis telah teratasi. Pada saat ini, anggota dari kedua belah pihak mulai mundur sekali lagi. Nak, istirahatlah yang baik. Tengah malam, gua naga langit akan terbuka. Saat kedua belah pihak berpisah, kekuatan dewa keluarga Zu mengingatkan Wang Chen saat dia lewat. Tengah malam, gua naga langit akan dibuka pada tengah malam. Mendengar kata-kata kekuatan dewa keluarga Zu, wajah Wang Chen membeku sesaat, lalu dia sangat gembira. Saat itu tengah malam, sepertinya dia tiba tepat pada waktunya. Gua naga langit, jejak kepercayaan melintas di mata Wang Chen, lalu dia tidak banyak bicara, menemukan tempat yang tenang, duduk bersilah, dan menyesuaikan kondisinya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu Wugan, Bai Jiang, dan yang lainnya tiba. 1407 Angin dingin menderu-deru Malam tiba, saat ini, di puncak bersalju, angin menderu semakin kencang. Hembusan angin menderu-deru, seperti auman harimau yang ganas, dan juga seperti auman setan. Angin dingin terasa dingin menggigit. Bahkan saat berdiri di pintu masuk gua vulkanik, seseorang bisa merasakan sedikit rasa dingin. Di sisi lain, hembusan udara panas yang naik dari waktu ke waktu membuat orang semakin merasa kepanasan. Dua langit es dan api tidak lebih dari ini. Akhirnya, ketika sinar matahari terakhir menghilang dari bumi, malam pun tiba sepenuhnya. Di bawah langit malam yang gelap gulita, es dan salju yang membentang ribuan mil tampak begitu murni dan mempesona. Di bawah sinar bulan, sungguh pemandangan yang indah untuk dilihat. Saat ini, pintu masuk gunung berapi sangat sepi. Mungkin karena gua naga langit akan segera dibuka, jadi apakah itu praktisi perkasa dewa dari benua langit yang mendalam atau jenderal iblis dari benua bulan merah, mereka semua memanfaatkan sedikit waktu yang mereka miliki dan mulai menyesuaikan kondisi mereka, berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka ke puncak. Adapun pertempurannya, maka tidak perlu terburu-buru. Setelah gua naga langit dibuka, akan ada pertempuran tanpa akhir yang menunggu mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi mereka. Hua Hua Hua. Pada saat ini, Wang Chen, yang sedang duduk bersila, juga sedang menyesuaikan kondisinya. Gelombang energi klasik mengalir ke seluruh tubuhnya dengan intens. Seolah-olah pasukan yang luar biasa sedang berlari kencang. Serangan diam-diam pantom Sol telah sedikit melukai Wang Chen. Tapi sekarang, di bawah budidaya Wang Chen, Wang Chen mulai puli dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan bintang yang tak terbatas. Gelombang demi gelombang kekuatan batin sejati dan kekuatan bintang mengalir ke tubuh Wang Chen. Wang Chen tidak hanya puli dari luka-lukanya, tetapi kondisinya juga berangsur membaik saat ini. Patriark berjubah hijau. Saat Wang Chen dan yang lainnya sedang berkultivasi, sesosok tubuh berlari ke puncak-puncak bersalju. Mengikuti kemunculan sosok ini, beberapa salam datang dari samping Wang Chen. Leluhur berjubah hijau. Mendengar sapaan seperti ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Bukankah itu benar? Orang yang muncul saat ini sebenarnya adalah leluhur tua berjubah hijau. Orang ini telah berpartisipasi dalam perburuan pertama Wang Chen. Dia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dia menemukan jejak Wang Chen. Ketika Teng Biao dan yang lainnya menyerang Wang Chen, leluhur tua berjubah hijau itu pergi dan tidak pernah muncul lagi. Tanpa diduga, dia juga telah sampai di puncak-puncak bersalju ini. Melihat Patriark berjubah hijau, Wang Chen menghentikan sementara kultifasinya. Pada saat ini, jelas bahwa Patriark berjubah hijau juga telah melihat Wang Chen. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan saat berikutnya, ekspresinya langsung menjadi sangat aneh. Wang Chen, dia masih hidup. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam pikiran Patriark berjubah hijau saat ini. Dia tidak menyangka Wang Chen masih hidup. Itu benar-benar muncul di sini. Memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh, dan bahkan ada sedikit ketakutan dan kewaspadaan. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam pengejaran Wang Chen. Wang Chen ini pasti menganggapnya sebagai musuh, bukan? Hal ini membuat Patriark berjubah hijau itu mengeluh tanpa henti. Teng Biao dan yang lainnya benar-benar gagal. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa ketika dia pertama kali membawa Teng Biao dan yang lainnya untuk menemukan Wang Chen, Patriark berjubah hijau sangat yakin bahwa Teng Biao dan yang lainnya pasti bisa membunuh Wang Chen. Empat kekuatan Tuhan, dan kekuatan mereka sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka gagal menghadapi Wang Chen, yang baru saja masuk ke jajaran kekuasaan Tuhan? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dia tidak bergerak dan langsung memilih pergi. Namun, dia tidak menyangka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Teng Biao dan yang lainnya benar-benar gagal. Tidak hanya gagal, tetapi juga gagal total. Kemudian, Teng Biao dan yang lainnya sekali lagi menemukan Patriark berjubah hijau dan memintanya untuk membantu mereka menemukan Wang Chen sekali lagi. Namun, Patriark berjubah hijau itu menolak. Saat itu, dia sedang terburu-buru untuk menyempurnakan item yang diperoleh dari keluarga Teng untuk meningkatkan kekuatannya sebagai persiapan memasuki Gua Naga Langit. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia telah menyinggung keluarga Teng, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya. Teng Biao harus waspada. Terlebih lagi, dia yakin Teng Biao punya cara untuk menemukan Wang Chen, bukan? Di antara mereka, salah satunya memiliki binatang iblis elang. Binatang iblis ini dapat menemukan Wang Chen, tetapi itu akan menjadi sedikit lebih merepotkan. Faktanya, mereka menemukan Wang Chen. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Patriark berjubah hijau adalah Wang Chen akan muncul di sini saat ini. Teng Biao dan yang lainnya masih gagal. Apakah Wang Chen melarikan diri? Ya, itu pasti. Pada saat ini, Patriark berjubah hijau masih belum tahu bahwa Teng Biao dan yang lainnya sudah tamat. Hanya Teng Biao yang lolos dari kota langit dengan bantuan jimat emas. Kalau tidak, siapa yang tahu betapa terkejutnya dia saat ini? Faktanya, bukan hanya dia, yang lain juga berpikiran sama. Namun, meski begitu, hati Patriark berjubah hijau itu masih dalam kekacauan. Dia sangat terkejut. Wang Chen ini, dia mampu melarikan diri dua kali berturut-turut. Ini sendiri sangatlah aneh. Monster macam apa dia? Apa artinya dia harus menyelamatkan hidupnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin? Patriark berjubah hijau itu mengerutkan kening. Dia menatap Wang Chen dengan cermat, dengan hati-hati menatap Wang Chen. Patriark berjubah hijau dan Wang Chen saling memandang. Dalam sekejap, mata mereka seakan bertabrakan, menciptakan percikan api di udara. Niat membunuh yang samar memenuhi udara. Meskipun Patriark berjubah hijau tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran untuk membunuhnya. Namun, dia adalah salah satu pelaku utamanya. Pertama kali, jika bukan karena kemunculan si Tian Xiong, Wang Chen pasti sudah mati. Jadi, tentu saja, Wang Chen tidak akan melupakan Patriark berjubah hijau karena hal ini. Percikan kebencian di mata mereka secara alami diperhatikan oleh ahli bela diri dewa lainnya. Untuk sesaat, ekspresi mereka rumit dan aneh. Di bawah pengawasan semua orang, Wang Chen perlahan bangkit. Patriark berjubah hijau juga berjalan menuju Wang Chen. Udara langsung membeku. Niat bertarung yang intens mulai menyebar dan menyebar ke udara. Nak, jangan main-main. Gua naga langit akan segera dibuka. Patriark berjubah hijau tidak mudah untuk dihadapi. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Ahli bela diri keluarga Zhu berjalan ke sisi Wang Chen dan menarik tangan Wang Chen, mengingatkannya dengan suara rendah. Kata-katanya membuat tubuh Wang Chen membeku. Jelas sekali, kata-kata ini membuat Wang Chen menyadari situasi saat ini. He he, Wang Chen, aku tahu kamu membenciku. Tapi sekarang bukan waktunya bertengkar, kan? Pada saat ini, Patriark berjubah hijau mendatangi Wang Chen terlebih dahulu dan berkata perlahan, kamu dan aku saling membenci. Mari kita bertarung dengan baik di luar Sky City, bagaimana kalau? Patriark berjubah hijau memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum. Oke. Mendengar kata-katanya, Wang Chen ragu-ragu sejenak dan langsung setuju. Bertarung. Kalau begitu ayo bertarung. Sekarang memang bukan waktunya bertarung. Para jenderal iblis di samping melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Bukan hanya para jenderal iblis ini, bahkan para dewa ahli bela diri dari benua Tian Suan, bagaimana mungkin mereka tidak seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Setelah memasuki Gua Naga Langit, semua orang bergegas menuju peluang besar dan herbal suci. Perkelahian tidak bisa dihindari, bahkan di antara ahli bela diri dewa dari benua Tian Suan, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Bertarung dengan Patriark berjubah hijau sekarang tidak akan menguntungkannya sama sekali. Hahaha. Oke. Kalau begitu ayo kita lakukan. Mendengar jawaban Wang Chen, Patriark berjubah hijau menghela nafas lega dan tertawa. Dia sangat khawatir Wang Chen akan melawannya dengan cara apapun. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Dia telah mengonsumsi ramuan obat yang dia dapatkan dari keluarga Teng dan kekuatannya meningkat pesat. Saat ini, dia penuh percaya diri. Bahkan jika dia harus menghadapi Wang Chen, dia tidak akan takut. Namun, jika dia bertarung sekarang, kekuatannya akan terlihat. Ketika tiba waktunya untuk bertarung demi rumput suci, kepercayaan dirinya akan berkurang. Jika dia bisa menghindari pertarungan, maka dia tidak akan bertarung. Ini adalah hal terbaik untuk kembali ke api penyucian. Pada saat itu, meskipun dia tidak bergerak, keluarga Teng akan membunuh Wang Chen, bukan? Terlebih lagi, dia telah menyinggung keluarga Teng. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, itu ide yang bagus. Setidaknya, keluarga Teng tidak akan melakukan apapun padanya. Dalam sekejap mata, Patriark Berjubah Hijau mempunyai pemikiran seperti itu. Pertarungan antara Wang Chen dan Patriark Berjubah Hijau tidak berlanjut, yang membuat banyak orang merasa menyesal. Di saat yang sama, banyak orang menghela nafas lega. Singkatnya, krisis ini telah teratasi sekali lagi. Di depan Gua Naga Langit, tampaknya semua krisis, kebencian, pembunuhan, dan kebencian telah ditekan pada saat ini. Semua orang sekali lagi kembali ke tempat masing-masing untuk menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Namun, kali ini, setelah mengamati dengan cermat, semua orang menemukan bahwa jarak antara satu sama lain telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, saat ini, semua orang dengan waspada melihat lawan mereka dengan ekspresi serius. Semakin dekat pembukaan Gua Naga Langit, semakin waspada semua orang. Pada saat ini, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran yang kacau balau. Sekering apapun yang tersulut dapat menyebabkan pertempuran kacau balau. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memanfaatkan dibukanya Gua Naga Langit untuk menghabisi satu atau dua lawan terlebih dahulu. Dalam hal ini, di Gua Naga Langit, pesaingnya akan berkurang satu, dan peluang mereka untuk mendapatkan rumput suci juga akan meningkat. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, tepat untuk menggambarkannya sebagai satu hari sebagai satu tahun. Saat waktunya semakin dekat, di waktu berikutnya, beberapa orang muncul di ruang terbuka ini satu demi satu. Ada seniman bela diri dan jenderal iblis milik Tuhan. Orang-orang ini tampaknya sangat malu. Jelas sekali, di gunung puncak salju ini, orang-orang ini sepertinya sangat menderita. Namun, satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Wang Chen adalah Bai Jiang, Wu Qian, dan Si Tian Xiong. Saat ini, saat ini, mereka tidak muncul. Masalah apa yang mereka hadapi? Jika bukan karena Wang Chen bisa merasakan keberadaan Bai Jiang melalui hubungan darah, dia akan sangat khawatir sesuatu telah terjadi pada Bai Jiang dan yang lainnya. Gemuruh. Saat mereka menunggu, waktu perlahan berlalu. Akhirnya, ketika tengah malam tiba, Snow Peak Mountain yang semula sepi tiba-tiba bergetar hebat. Sesaat kemudian, suhu yang sangat tinggi tiba-tiba naik. Ledakan. Setelah ledakan yang menggetarkan jiwa, nyala api besar membumbung ke langit. Gunung berapi sedang meletus, gua naga langit akan segera terbuka. Melihat nyala api yang kuat naik ke langit, saat berikutnya, nyala api yang tak berujung naik ke langit. Semua orang yang hadir terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka menunjukkan ekspresi ekstasi. Pada tengah malam, gunung berapi meletus, dan gua naga langit terbuka. 1408. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar satu demi satu, mengguncang gunung dan bumi. Saat ini, seluruh langit diterangi oleh api. Itu mewarnai langit menjadi merah darah. Bahkan bulan purnama di langit seakan kehilangan kemegahannya. Salju putih ribuan mil, di bawah cahaya lampu merah, menampakkan warna merah menyala yang aneh. Seolah-olah darah mengalir sejauh ribuan mil, dan itu adalah neraka di bumi. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pembukaan gua naga langit akan menimbulkan keributan seperti itu. Cepat, mundur, gua naga langit akan segera dibuka. Pada saat ini, beberapa seruan datang dari kerumunan, dan semua orang mundur ke belakang. Lava itu bukan lelucon, suhunya sangat tinggi. Bahkan jika mereka adalah seniman bela diri dewa, jika mereka tertelan oleh lahar, mereka pasti akan mati. Bagaimanapun, mereka terbuat dari daging dan darah. Setelah mundur ratusan meter, hampir seribu meter, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah pintu masuk gunung berapi, untuk melihat apakah lahar akan menyembur. Mata semua orang terpaku padanya. Sambil menghindari lahar yang datang ke arah mereka dari waktu ke waktu, hati mereka berdebar kencang. Mereka menantikan pembukaan gua naga langit. Gemuruh. Akhirnya, setelah gunung berapi meletus selama 10 menit penuh, terdengar ledakan keras, dan seluruh tanah berguncang hebat sekali lagi. Retak, retak, retak. Kemudian, serangkaian suara retakan terdengar. Sudah dibuka, gua naga langit akan segera muncul. Orang lain berteriak kegirangan saat melihat keributan itu. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, gunung berapi tersebut berangsur-angsur padam, dan apinya berhenti meletus. Ayo pergi. Pada saat ini, semua orang berseru pada saat yang sama, dan buru-buru bergegas menuju pintu masuk gunung berapi. Gurul, gurul, gurul. Mereka tiba di pintu masuk gunung berapi. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ratusan meter di bawahnya, lava yang bergulung mengalir tanpa henti, dan gelembung-gelembung membubung. Lava merah menyala tampak seperti darah segar, seolah-olah itu adalah darah setan. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lahar, dan ia ingin segera keluar dan muncul di depan semua orang. Desir-desir-desir-desir. Saat lava berjatuhan, suara lain datang dari jauh, dan saat berikutnya, beberapa sosok muncul di depan semua orang. Bai Jiang, senior Wugan. Melihat angka-angka ini, mata Wang Chen berbinar. Hatinya yang tadinya menggantung di udara, langsung rileks. Benar sekali, orang-orang yang muncul di sini saat ini adalah Bai Jiang, Wugan, dan Sitian Xiong. Siapa sangka mereka akan sampai pada momen paling krusial? Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Setidaknya, dia merasa lega. Untunglah orang-orang ini baik-baik saja. Hahaha, aku tidak menyangka kita akan datang tepat pada waktunya. Wugan tertawa terbahak-bahak saat mendengar seruan Wang Chen. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen. Hehe, nak, lumayan. Untung dia baik-baik saja. Kali ini, aku, Wugan, berhutang nyawa padamu. Wugan meratap sambil menatap Wang Chen. Ekspresinya sedih. Jika dia benar-benar menghitungnya, dia tidak hanya berhutang nyawa pada Wang Chen. Kita harus tahu bahwa hidupnya diselamatkan oleh Wang Chen dua kali. Sekarang, melihat Wang Chen baik-baik saja, itu bagus. Dia merasa lega. Chen Bai Jiang, yang berada di samping, datang ke sisi Wang Chen dan mengangguk. Adapun si Tian Xiong di kejauhan. Karena Wang Chen dikelilingi oleh seniman bela diri dewa benua langit yang mendalam, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada Wang Chen saat ini. Bagaimanapun, benua langit yang mendalam dan benua bulan merah masih berada di tim yang sama. Lagipula, para seniman bela diri dewa ini tidak menyukai jenderal iblis. Dan para jenderal iblis juga sangat membenci para seniman bela diri dewa. Antara kedua belah pihak, jika terjadi perselisihan, akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Saat ini, tidak rasional untuk pergi ke sana. Dia hanya bisa mengangguk pada Wang Chen lalu berjalan ke sisi lain. Melihat Sado Kuik San, yang berdiri di tengah kerumunan, dia tertegun dan kemudian menunjukkan senyuman. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan tidak melihat pantom sol. Dia mengerutkan kening. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Sado Kuik San ada di sini, bahkan jika pantom sol diberi sepuluh nyali, dia tidak akan berani berdiri di sini. Namun, dia harus waspada. Orang ini kemungkinan besar akan tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang mengerikan dan menyerang seseorang. Gua naga langit akan segera dibuka, sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Melihat magma yang bergulir di bawah, Wukian berkata sambil tersenyum. Oh iya, kenapa kalian baru datang sekarang? Apa yang terjadi di perjalanan? Melihat Wukian, Wang Chen merenung sejenak dan bertanya. Hai, di dalam Sky City, bahaya mengintai di mana-mana, dan gunung puncak salju ini bahkan lebih berbahaya lagi. Kami menemukan formasi sebelumnya, dan darah menjebak kami lagi. Ada juga binatang ajaib dan binatang iblis yang kuat. Jika saya sendirian, saya benar-benar tidak akan bisa muncul di sini. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, Wukian dipenuhi dengan emosi. Bukankah itu benar? Melihat mereka hendak mencapai puncak gunung puncak salju, siapa sangka mereka akan bertemu dengan Kimen Dunjia. Mereka dijebak secara paksa di jalan. Di dalam formasi, ada ilusi yang tak ada habisnya, dan di dalam formasi, ada bahaya di mana-mana. Di dalam formasi, ada kelompok binatang buas, dan bahkan ada binatang buas sungguhan di dalam formasi. Jika bukan karena kekuatan tempur Sitian Siong yang kuat, jika bukan karena mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti sudah mati. Itu sebabnya mereka terjebak selama sehari penuh. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama tiba di sini. Formasi, binatang ajaib, binatang iblis. Mendengar kata-kata Wukian, Wang Chen tertegun, lalu dia menghela nafas. Pada saat ini, dia merasa senang karena keberuntungannya sangat bagus. Kalau tidak, jika dia menghadapi bahaya seperti itu, dia mungkin akan mendapat masalah. Baiklah nak, hentikan omong kosongmu. He he, gua naga langit ini akan segera dibuka. Tunggu, ayo kita bekerja sama. Gelombang pertama adalah bergegas dan menjatuhkan bunga api di pintu masuk. Bagaimana dengan itu? Wukian menyelapikiran Wang Chen dan bertanya padanya. Di matanya, ada sedikit antisipasi tambahan. Bunga api Wang Chen terkejut, dan dia memandang Wukian dengan heran. He he, bunga api ini bagus sekali. Itu adalah item yang murni, dan kekuatan obatnya kuat. Tangkai bunga api sudah cukup untuk menggantikan budidaya puluhan tahun. Energinya yang kuat bahkan dapat membersihkan tendon dan meridian seseorang, menguatkan tubuh, serta mengusir rasa dingin dan racun. Ini tidak ada bandingannya. Setiap gua naga langit dibuka, akan ada tangkai bunga api di pintu masuknya. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Jika kita mendapatkan bunga api, kita bisa meminta penguasa narkoba untuk menyempurnakan ramuan untuk kita. Setidaknya akan ada 36 ramuan. Pada saat itu, kamu, aku, Bai Jiang, dan penguasa narkoba yang telah meninggal masing-masing akan meminum satu. Bagaimana tentang itu? Melihat Wang Chen bingung, Wukian segera menjelaskan. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Wukian, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Baiklah. Secercah cahaya melintas di matanya, dan dia langsung setuju. Tentu saja, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Wang Chen bertekad untuk mendapatkan bunga api. Matanya tertuju pada magma yang mendidih di bawah, dan secercah cahaya berkedip di matanya. Gurul-gurul-gurul. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, kecepatan mendidihnya magma menjadi semakin cepat. Pada awalnya, hanya ada satu atau dua gelembung yang muncul dari waktu ke waktu. Kemudian bertambah menjadi empat atau lima, diikuti delapan atau sembilan, lebih dari sepuluh, lebih dari seratus. Gelombang demi gelombang bergulir, suara itu membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Ledakan. Akhirnya, setelah berjatuhan dalam jangka waktu yang tidak diketahui, magma tersebut kembali meletus pada tengah malam. Namun, kali ini tidak membubung ke langit. Seolah-olah ia didorong oleh sesuatu, dan ia dipisahkan secara paksa menjadi dua sisi. Auman, Auman, Auman. Kemudian, mereka mendengar suara gemuruh Hahaha. Suara terengah-engah membuat semua orang mengerutkan kening. Sebuah pintu masuk besar secara bertahap muncul di permukaan magma, dan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah pintu masuk dengan diameter 2 meter dan tinggi 3 meter. Pintu masuk ini terletak pada platform dengan diameter 50 hingga 60 meter. Seluruh platform saat ini mengambang di atas magma, dan itu tampak seperti mimpi. Dan di platform ini, seekor binatang buas dengan sisik merah menyala muncul, dan dia mengaum ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Binatang menguntungkan harimau api. Nak, hati-hati. Benda ini secara alami lahir dari magma, dan kekuatan supernaturalnya sangat kuat. Kekuatannya setidaknya berada pada level artis bela diri Dewa Agung. Mungkin, hal itu tidak akan kalah dengan orang-orang setingkat tengli. Mari kita tunggu dan coba hindari binatang ini. Apakah Anda melihat benda di depan pintu batu di pintu masuk gua? Itu adalah bunga api yang mengamuk. Saat bunga api mengamuk mekar, pintu batu akan terbuka, dan gua naga langit akan terbuka sepenuhnya. Saat bunga api mengamuk mekar, kita harus merebut bunga api mengamuk yang sedang mekar itu sebelum macan api melakukannya. Wukian berbisik kepada Wang Chen. Hahaha. Tidak hanya Wukian, tetapi tampaknya pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tanaman yang tidak mencolok di depan pintu batu. Siapa sangka ini adalah akar dari bunga api mengamuk. Saat ini, wajah Wang Chen juga penuh antisipasi. Alisnya berkerut erat, dan Yuan sejati di tubuhnya sudah melonjak dan mengalir. Pada saat ini, Wang Chen bisa mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya kapan saja. Auman, auman, auman. Dan pada saat ini, seolah merasakan ancaman dari Wang Chen dan yang lainnya, macan api binatang menguntungkan di bawah mulai berjalan mondar-mandir dan mengaum dengan gelisah. Ia memandang Wang Chen dan yang lainnya dan meraum ke langit. Menjaga selama sepuluh tahun, menunggu bunga api mengamuk mekar sekali. Inilah yang diinginkannya. Namun, setiap kali, itu dirampok oleh orang-orang terkutuk itu. Bagaimana macan api binatang menguntungkan, yang telah menjaga tempat ini selama ratusan dan ribuan tahun, mau menerima ini. Ia mondar-mandir di depan pintu batu dengan cemas, berharap bunga api mengamuk akan mekar lebih cepat. Aromanya menyebar kemana-mana. Lambat laun, dari bawah, gelombang wangi mulai menyebar. Pada saat ini, tanaman hijau yang tidak mencolok di depan pintu batu secara bertahap menumbuhkan kuncup bunga. Kemudian, kuncup bunga berwarna merah darah, terlihat dengan mata telanjang, mulai mekar. Satu potong, dua potong. Waktu seolah berhenti bergerak, dan waktu seolah membeku. Bunga api mengamuk, pada saat ini, mekar. Pergi. Hahaha, bunga api mengamuk itu milikku. Minggir, aku harus mendapatkan bunga api mengamuk. Kemunculan adegan ini menyebabkan kerumunan yang tadinya sunyi senyap akhirnya meletus. Gelombang raungan marah datang. Astaga! Gelombang suara yang menusuk udara datang. Sesaat kemudian, penonton tidak bisa lagi menahan diri. Mereka semua bergegas turun. 1409. Bunga api bermekaran, dan dua naga langit terbuka. Pada saat ini, momen yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Harimau api binatang menguntungkan meraung, melompat dan menerkam ke arah bunga api. Ini adalah sesuatu miliknya. Hei, makhluk jahat, jangan pikirkan itu. Pada saat yang sama, bagaimana perkasa Tuhan dan para jenderal iblis bisa berdiri dan menonton. Bunga api ini juga merupakan keberadaan yang berharga. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal sebaik itu ditelan oleh macan api binatang yang menguntungkan. Semua orang menerkam ke arah bunga api. Utaran pertama kompetisi telah dimulai. Nak, pergi. Melihat pemandangan ini dan kerumunan orang bergegas keluar, Wu Kian juga merasa cemas. Dia buru-buru berkata pada Wang Chen. Desir, Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas, berlari menuju bunga api. Baiklah. Mendengar perkataan Wu Kian dan melihatnya bergegas keluar, Wang Chen tentu saja tidak mau kalah. Menggunakan langkah dewa angin, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Desir, desir. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di platform di permukaan lava. Makhluk jahat, enyahlah. Perkasa dewa, yang pertama kali mencapai peron, melihat harimau api binatang menguntungkan hendak menelan bunga api. Sambil mengaum, dia meledakan telapak tangannya. Ledakan. Suara tepuk tangan yang tumpul itu seperti deru petir. Ledakan. Dengan ledakan keras, macan api binatang menguntungkan tertangkap basah dan diledakan. Hahaha, bunga api itu milikku. Setelah meledakan macan api binatang menguntungkan, pria itu tertawa keras. Sosoknya melintas, berlari menuju bunga api. Milikmu. Jangan pernah memikirkannya. Namun, suara sedingin Esther dengar saat dia menerkam ke depan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di sampingnya entah dari mana. Itu adalah seorang jenderal iblis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang kekuatan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan dewa tidak punya pilihan selain menyerah dalam memetik bunga api. Bajingan. Karena terhalang, kekuatan Tuhan menjadi marah. Dia berbalik dan bertarung dengan jenderal iblis. Cepat! Nak! Bai Jiang dan aku akan menahannya. Cepat cabut. Adegan itu terus-menerus kacau ketika satu demi satu orang bergabung dalam pertarungan demi bunga api. Melihat pemandangan ini, Wu Qian menjadi cemas. Siapa sangka bunga api mengamuk ini akan menarik persaingan yang begitu ketat? Jika itu masalahnya, lalu seberapa intens pertarungan memperebutkan rumput suci? Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Wu Gan, Wang Chen mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar, dan dia langsung menuju bunga api mengamuk. Nak! Jangan pikirkan itu! Melihat Wang Chen menyerbu untuk memperjuangkan bunga api mengamuk, para seniman bela diri yang hadir secara alami tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Segera, seseorang menerkam Wang Chen. Hef! Lawanmu adalah aku! Namun, mereka dihentikan oleh Wu Gan dan Bai Jiang saat mereka menyerang. Ha ha ha, Wang Chen, bunga api mengamuk ini untukmu. Aku masuk dulu. Wu Gan bukan satu-satunya yang membantu Wang Chen menghentikan beberapa lawan. Pada saat ini, Sado Kuik San, yang awalnya bertarung di tengah kerumunan, melihat Wang Chen menyerbu, dan wajahnya berubah. Saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Julie, bantu dia! Di saat yang sama, Sado Kuik San berkata pada Julie, pasir hisap bayangan ini jelas sudah menyerah dalam pertarungan demi bunga api. Secara relatif, manfaat di Gua Naga Langit adalah hal yang paling dia inginkan. Dan bunga api mengamuk ini. Tidak buruk, tapi anggap saja itu sebuah kebaikan bagi Wang Chen. Sado Kuik San ini bukanlah tipe orang yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dengan mundurnya Sado Kuik San, ada satu pesaing yang kurang kuat. Julie mengikuti kata-kata Sado Kuik San untuk membantu Wang Chen, yang membuat Wang Chen semakin kuat. Hahaha, nak, aku juga akan membantumu. Dalam keadaan seperti itu, pada saat ini, si Tian Siong, yang berada di lapangan, tertawa terbahak-bahak. Dia dan Julie berdiri berdampingan, menghalangi para jenderal iblis dan kekuatan Tuhan yang menerkam ke arah Wang Chen dari arah lain. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Bai Jiang, Wu Gan, lupakan dua orang ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Bai Jiang dan Wang Chen memiliki hubungan yang baik. Tapi Wu Gan, hubungannya dengan Wang Chen juga luar biasa. Kedua orang ini secara alami memiliki alasan dan pemikiran masing-masing untuk membantu Wang Chen. Namun, pada saat ini, dua orang kuat dari pihak jenderal iblis datang untuk membantu Wang Chen. Hal ini membuat semua orang kehilangan ketenangan, dan mereka semua terkejut. Dengan cara ini, di pihak Wang Chen, itu setara dengan memiliki lima orang yang secara langsung bergabung dalam pertarungan memperebutkan bunga api mengamuk. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya orang-orang ini. Selain mereka, ada juga bawahan Sado Kuik San lainnya. Orang kuat itu, pada saat ini, telah meninggalkan sisi ini, mengikuti Sado Kuik San ke dalam Gua Naga Langit. Dan selain si Tian Siong, ada juga dua jenderal iblis yang memasuki Gua Naga Langit. Kali ini, pesaingnya berkurang empat. Di lapangan, di antara sepuluh orang yang tersisa, lima di antaranya sebenarnya adalah orang-orang Wang Chen. Bagaimana mereka bisa bersaing? Huff, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan berkolusi dengan para jenderal iblis. Melihat hal ini, salah satu ahli kekuatan Tuhan meraung marah dan enggan. Melihat Wang Chen datang ke hadapan bunga api mengamuk, dia sangat cemburu. Hahaha, orang rendahan, berkolusi dengan para jenderal iblis. Hahaha, kamu mau berkolusi dengan kakek, kakek tidak akan memberimu kesempatan. Mendengar perkataan keperkasaan Tuhan ini, Julie yang pertama mencipir. Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat yang sama, pada saat ini, Julie menggunakan keunggulan kekuatannya secara ekstrim. Kedua tinju ditinju terus-menerus, masing-masing pukulan menggemparkan dunia. Huff, Wang Chen, masalah ini, saat kita kembali ke api penyucian, aku akan melaporkannya kepada ketiga raja. Tunggu saja. Mengatakan demikian, wajah kekuatan Tuhan ini menjadi gelap. Mengetahui bahwa dia tidak bisa terus berkompetisi, sosoknya melintas, langsung menuju ke gua naga langit. Swosh, swosh, bukan hanya keperkasaan Tuhan ini, tetapi keperkasaan Tuhan yang tersisa dan para jenderal iblis melihat pemandangan ini hanya bisa menyerah. Pada saat ini, siapa yang dapat bersaing dengan Wang Chen untuk mendapatkan itu? Barisan lima orang itu bukanlah barisan besar biasa. Mereka hanya bisa menyerah. Satu demi satu, sosok-sosok memasuki gua naga langit secara berurutan. Platform yang sebelumnya berada dalam pertempuran kacau, pada saat ini, pada saat ini, dalam sekejap mata, menjadi sunyi. Sungguh aneh, sangat mengejutkan. Tampaknya ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, bagus, bagus sekali. Nak, bunga api mengamuk ini milik kita. Bahkan Wugan terkejut saat ini. Namun, saat berikutnya, dia tertawa. Dia berkata kepada Wang Chen dengan penuh semangat. Bahkan dia heran dengan hasil ini. Bunga api mengamuk, ini barang bagus. Siapa sangka hasil akhirnya akan seperti ini? Tidak perlu banyak usaha baginya untuk mendapatkan bunga api. Ini sangat baik. Menyimpan. Pada saat ini, tanpa lawan, Wang Chen menyimpan bunga api mengamuk tanpa ragu-ragu. Auman, Auman, Auman. Melihat Wang Chen telah memperoleh bunga api mengamuk, macan api binatang menguntungkan, yang sebelumnya dihadang oleh kerumunan, meraung dengan marah. Bunga yang mekar sekali dalam 10 tahun. Bunga api mengamuk ini adalah sesuatu yang telah dijaganya selama 10 tahun. Sekarang setelah diambil oleh orang lain, bagaimana mungkin macan api binatang menguntungkan tidak marah. Ayo pergi, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Cepat masuk ke Gua Naga Langit. Melihat adegan ini, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Harimau api binatang menguntungkan ini sangat kuat. Sebelumnya, beberapa ahli kekuatan Tuhan dan Jenderal Iblis bergandengan tangan untuk melawannya, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, ia telah tinggal di sini entah sudah berapa tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak ahli kekuatan Tuhan dan Jenderal Iblis yang tidak bisa membunuhnya. Wang Chen tentu saja tidak ingin bertengkar dengan pria di tengah. Dengan bunga api mengamuk di tangan, memasuki Gua Naga Langit sesegera mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mendengar perkataan Wang Chen, Wu Gan dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Sosok mereka bersinar, dan mereka menyerbu ke Gua Naga Langit sebelum macan api binatang menguntungkan bisa menyerang. Auman 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 Auman. Melihat Wang Chen dan yang lainnya telah menghilang, harimau api binatang menguntungkan berdiri di pintu masuk Gua Naga Langit dan meraung dengan enggan. Sepuluh tahun, sepuluh tahun usaha sia-sia lagi. Bagaimana hal ini dapat didamaikan dengan hal ini? Ia meraung dengan marah. Gua Naga Langit Di dalam Sky City, tempat paling misterius juga merupakan tempat dengan peluang terbesar. Itu hanya dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Bahaya di dalamnya tidak ada habisnya, dan misteri di dalamnya tidak ada habisnya. Melangkah ke Gua Naga Langit, perasaan pertama yang dirasakan Wang Chen adalah tekanan. Itu benar, ini adalah tekanan yang tiada habisnya. Aura yang menindas semacam itu bahkan membuat orang merasa sedikit sesak. Aura bermartabat itu meresap ke setiap sudut Gua Naga Langit. Di dalam Gua, cuacanya agak gelap. Di atas Gua, stalaktit itu seperti pedang tajam, tergantung di udara. Memasuki Gua, tempat pertama Wang Chen muncul adalah ruang kosong. Sebuah ruang kosong yang sangat besar. Dan tepat di depan ruang kosong ini, saat ini, ada sembilan pintu masuk. Setiap pintu masuk tampak persis sama. Melihat adegan ini, hati Wang Chen dan yang lainnya melonjak liar, alis mereka terjalin erat. Nak, ku dengar Gua Naga Langit ini memiliki sembilan pintu masuk, dan masing-masing memiliki misteri yang tak ada habisnya. Di luar setiap pintu masuk, ada sembilan pintu masuk Gua lainnya. 99 x 81 jalur. Tapi setiap jalan bisa menuju ke aulah terakhir. Namun, peluang dan bahaya yang terkandung di setiap jalur sangatlah berbeda. Apalagi pintu masuk yang harus dipilih setiap orang juga berbeda-beda. Jika seseorang membuat pilihan yang salah, kemungkinan besar ia akan mati. Pilihan ini harus dibuat dengan hati-hati. Melihat adegan ini, Wu Qian menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan kepada Wang Chen. Jelas sekali, sebagai seorang veteran di api penyucian, Wu Qian tahu lebih banyak daripada Wang Chen. Mendengar kata-kata Wu Qian, Wang Chen kaget. 99 x 81 jalur. Seberapa luas dan tidak terbatasnya ini? Inilah kerumitan senjata. Ada bahaya yang tidak ada habisnya, tetapi juga peluang yang tidak ada habisnya. Jika seseorang membuat pilihan yang salah, apakah akan sangat berbahaya? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ujian pertama yang diberikan Gua Naga Langit kepada mereka akan seperti ini. Jika itu masalahnya, mungkinkah semua orang akan berpisah di sini? Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman pahit. Baiklah, ayo lakukan dengan cara ini. Mari kita berpisah. Sampai jumpa di aula orang suci. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat ke pintu masuk gua di depannya, mengatupkan giginya, dan berkata kepada orang banyak. Karena ini ujian pertama, biarlah. Dia, Wang Chen, menerimanya. Dia tidak takut. 1410. Pada saat ini, dihadapkan dengan banyak pintu masuk di Gua Naga Langit, Wang Chen dan yang lainnya hanya bisa berpencar. Bagaimanapun juga, setiap jalan pada akhirnya akan menuju ke tempat suci, jadi itu tidak masalah. Hanya saja bahaya yang mereka temui di sepanjang jalan berbeda-beda. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa memilih pintu masuk yang cocok berdasarkan keadaannya sendiri. Setiap pintu masuk mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Akan lebih baik jika seseorang dapat menemukan yang paling cocok untuk mereka. Melihat pemandangan dihadapannya, Wang Chen menutup matanya dan diam-diam merasakan pemanggilan pintu masuk ini. Angin Di pintu masuk pertama, Wang Chen merasakan angin. Seringan angin dan secepat angin. Pintu masuk ini membuat Wang Chen sedikit tergoda. Jika dia bisa mendapatkan manfaat darinya, apakah dia bisa meningkatkan kecepatannya? Namun, Wang Chen tidak terburu-buru. Kemudian, dia merasakan api, tanah, guntur, kayu, logam, air, dan dua pintu masuk terakhir, hidup dan mati. Sembilan pintu masuk melambangkan angin, api, kilat, tanah, kayu, logam, air, kehidupan, dan kematian. Item yang bisa didapatkan juga berbeda-beda. Bagaimana seharusnya Wang Chen memilih di antara sembilan persimpangan ini? Faktanya, pada saat ini, bahkan Wang Chen sendiri sedikit bingung. Angin. Akhirnya, Wang Chen membuka matanya dan melihat pintu masuk pertama. Angin. Dia membutuhkan kecepatan. Meskipun kecepatan Wang Chen sudah sangat cepat, namun masih sangat cepat. Namun, setelah bertukar pukulan dengan Teng Biao dan bentrok dengan Pantong Sol, Wang Chen merasa kecepatannya masih belum cukup. Dia berharap mendapatkan kecepatan. Namun, setelah mengambil langkah pertama, Wang Chen tanpa sadar melihat ke pintu masuk kedua. Api. Api melambangkan kekerasan dan kehancuran. Jika dia memasuki tempat ini, apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan kekuatan tempurnya? Wang Chen juga sedikit tergoda. Ada yang salah. Saat Wang Chen hendak memilih salah satu dari dua pintu masuk, atau bahkan salah satu yang lebih condong ke arah pintu masuk angin. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Jiwa baru lahir reinkarnasi yang duduk bersila di dantiannya sepertinya bereaksi pada saat ini. Ia bergetar hebat, sepertinya dia sedang bersemangat. Kemudian, pintu masuk terakhir, yang melambangkan kematian, samar-samar merasakan sensasi berdenyut. Wang Chen sepertinya merasakan ada kekuatan di dalam dirinya yang memanggilnya. Pintu masuk ini. Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah pintu masuk terakhir. Pada saat ini, dia menghentikan langkahnya. Hahaha, aku pamit dulu. Pada saat ini, Wu Gan, yang berada di samping Wang Chen, adalah orang pertama yang bereaksi. Sosoknya melintas dan langsung menuju pintu masuk tanah. Bumi, bumi yang tebal. Itu melambangkan pertahanan dan perdamaian. Itu sangat cocok dengan klan Suan Wu. Pilihan masuk Wu Kian sesuai dengan harapan Wang Chen. Aku akan pergi juga. Kemudian, Si Tian Siong juga menentukan pilihannya. Dia memilih pintu masuk petir. Dia langsung menuju pintu masuk atribut guntur. Kemudian, Juli melangkah ke pintu masuk api. Shen, kita mau kemana? Melihat semua orang pergi satu persatu, Bai Jiang berjalan ke sisi Wang Chen dan bertanya. Pilihan ini sangat penting bagi mereka. Kita, tidak, ayo berpisah. Mendengar perkataan Bai Jiang, Wang Chen tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang dimaksud Bai Jiang dengan pertanyaan ini. Dia berharap Bai Jiang akan mengikutinya untuk membantunya mengatasi beberapa kesulitan dan menemukan peluang. Namun, bagaimana peluang bisa ditemukan dengan mudah? Terlebih lagi, dia tidak bisa membiarkan Bai Jiang melewatkan kesempatan besar ini karena dia untuk klan monster-monster atau klan binatang ajaib, kesempatan seperti itu sulit didapat. Kali ini, kita berdua tidak bisa beraktim bersama. Temukan pintu masuk milikmu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Wang Chen, Bai Jiang tertegun, dan kemudian matanya bersinar dengan sedikit emosi. Kata-kata Wang Chen membuat darah Bai Jiang mendidih. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia pasti tidak akan membiarkan monster-bisnya bertindak sendirian. Selain itu, monster-bis dewa benua Tian Suan tidak diizinkan memasuki kota langit. Adapun bagaimana Teng Biao dan tetua lainnya bisa membawa Falcon masuk, ini selalu menjadi misteri bagi Wang Chen dan Bai Jiang. Namun, Bai Jiang telah masuk. Dia masuk dengan tanda di tangannya. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia pasti akan meminta Bai Jiang membantunya mencari peluang. Namun, kata-kata Wang Chen sepenuhnya membantu Bai Jiang. Ketika dia memikirkan hal ini, Bai Jiang menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya dengan berat. Karena Wang Chen telah membuat keputusan, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dia tahu bahwa itu akan sia-sia meskipun dia bersikeras. Emas, pintu masuk ini cocok untukku. Bai Jiang berkata pada Wang Chen saat berikutnya. Kalau begitu aku akan bergerak dulu. Bai Jiang berkata pada Wang Chen dan melangkah menuju pintu masuk. Pintu masuk hidup dan mati, hidup dan mati. Setelah Bai Jiang pergi, Wang Chen dibiarkan berdiri sendirian. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pintu masuk di depannya. Pintu masuk kematian. Pada saat ini, panggilan dari pihak lain tampak sangat intim. Selain gemetar samar bayi reinkarnasi di tubuhnya, mungkinkah? Ini dia. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengambil keputusan di saat berikutnya. Indera bayi reinkarnasi seharusnya tidak salah, bukan? Mungkinkah kematian melambangkan reinkarnasi, mewakili neraka? Jika itu masalahnya. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia sepertinya melihat harapan, harapan untuk memahami enam jalan reinkarnasi. Sekarang, Wang Chen hanya memahami tiga jalan kebajikan. Masih ada dao hewan, dao hantu lapar, dan dao neraka. Dia belum memahami ketiga evil dao ini. Mungkin ini bisa menjadi peluang. Mendengar hal ini, Wang Chen menyerah pada pintu masuk angin dan api. Dia memilih pintu masuk kematian. Gelap dan lembab. Ini adalah kesan pertama Wang Chen ketika dia melangkah ke pintu masuk kematian. Energi yin yang padat, energi kematian yang padat. Pintu masuk ini sangat gelap dan lembab. Wuss! Angin dingin bersiul seperti lolongan serigala yang kesepian. Berjalan ke pintu masuk ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah melangkah ke neraka. Melihat kegelapan pekat di depan, Wang Chen mengerutkan kening. Dia secara naluriah menoleh untuk melihat. Desis. Namun, dengan satu pandangan, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia buru-buru menghindar ke samping. Wajahnya sangat jelek. Enyahlah. Dengan raungan marah, Wang Chen buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Karena tidak apa-apa jika dia tidak melihat, tapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Dengan satu pandangan, Wang Chen langsung melihat hantu dan iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya memamerkan taring dan cakar mereka di belakangnya, seolah-olah mereka dapat mencabik-cabiknya dan melahapnya kapan saja. Baru saja, dia sebenarnya tidak merasakannya sama sekali. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Pintu masuknya sudah lama menghilang tanpa jejak. Ini adalah jalan kematian. Setelah Anda masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Ledakan. Saat Wang Chen menyerang dengan telapak tangannya, hembusan angin kencang tiba-tiba muncul. Wuss. Aduh-aduh. Dalam sekejap, hantu dan iblis di belakang Wang Chen langsung berubah menjadi pecahan dan terbang ke segala arah. Ilusi. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengerutkan alisnya dan berpikir sendiri. Itu benar. Pada saat ini, setelah menenangkan diri, Wang Chen mengerti. Nah, kalau tidak salah, seharusnya saya memasuki ilusi, bukan. Jalan ini adalah neraka, ilusi yang tak ada habisnya. Tidak ada jalan untuk mundur di jalan kematian. Tidak ada jalan kembali menuju neraka. Wang Chen memikirkan kalimat ini. Tidak ada jalan kembali menuju neraka. Begitu Anda kembali, Anda akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Di jalan menuju neraka ini, begitu Anda kembali, akan ada bahaya yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menarik kembali pandangannya dan melihat ke depan. Lalu, dia berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan pikirannya dan terus berjalan ke depan. Dia tidak boleh membiarkan ilusi ini mempengaruhi dirinya. Kalau tidak, mustahil untuk keluar dari jalan menuju neraka ini. Dan sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memahaminya. Dia tidak tahu dari mana sosok perkasa ini berasal, hingga benar-benar mampu menampilkan ilusi neraka di sini. Ini adalah peluang besar. Wang Chen pasti tidak bisa menyerah. Dia tidak hanya tidak bisa tenggelam dalam ilusi dan menyebabkan dirinya dibunuh oleh apa yang disebut hantu jahat. dia juga perlu memahaminya dengan hati-hati. Dari potongan-potongan yang dia lihat, dia perlu memahami esensi neraka dan hantu jahat. Aduh-aduh. Auman-auman-auman. Wuss. Pada saat ini, ketika Wang Chen sekali lagi mengambil langkah maju, lingkungannya mulai terus berubah. Hantu jahat datang satu demi satu. Dari waktu ke waktu, hantu jahat akan menerkam Wang Chen. Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat hantu kesepian berkeliaran. Dari waktu ke waktu, dia juga bisa melihat beberapa hantu menanggung siksaan tanpa akhir di neraka. Kobaran api, minyak goreng. Pemandangannya sungguh menyeramkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah neraka, dan ini adalah jalan yang paling menakutkan. Tak hanya itu, saat ini Wang Chen bahkan bisa dengan jelas merasakan gelombang angin dingin yang bertiup, seolah-olah hendak terjerumus ke dalam jurang kematian. Ayo, ikuti aku. Ayo. Samar-samar, Wang Chen bahkan bisa mendengar suara pemanggilan yang menyihir. Itu memiliki pesona yang tak tertandingi, dan hampir membuat Wang Chen mengikuti hantu-hantu itu ke neraka. Perkataan hantu tidak bisa dipercaya. Enyahlah. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Energi sebenarnya di tubuhnya melonjak, dan dia menjaga pikirannya, memastikan pikirannya tetap jernih. Kemana pun dia lewat, semua yang dia lihat, dan semua perasaan yang dia rasakan dicerna sedikit demi sedikit oleh Wang Chen. Tanpa terlihat, Wang Chen bisa merasakan bahwa penghalang yang menghalanginya menjadi semakin longgar. Pada saat ini, pemahamannya tentang neraka, hantu jahat. Sepanjang jalan, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Chen, selamatkan aku, selamatkan aku. Saudara Chen, ayo, cepat kemari. Saudara Chen. Namun, pada saat ini, Wang Chen samar-samar mendengar serangkaian suara pemanggilan. Saat Wang Chen melihat ke depan, mata Wang Chen membelalak. Zilan, Zinyan. Pada saat ini, dua sosok muncul di hadapan Wang Chen. Chen, saudara Chen. Keduanya memanggil Wang Chen dengan ekspresi sedih dan sedih. B asteris Zingan. Melihat ini, Wang Chen sedikit santai. Kedua orang ini membuat Wang Chen tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Saat ini, Wang Chen menyaksikan semuanya dengan sangat jelas. Pada saat ini, mereka mengalami penyiksaan yang tiada henti. Keduanya sangat menyedihkan. Di belakang mereka berdua, ada dua polisi hantu yang ingin mendorong mereka ke dalam penggorengan. Kamu mendekati kematian. Melihat ini, Wang Chen tidak peduli dan menyerbu dengan suara gemuruh. Saat ini, dia bahkan lupa bahwa dia berada di jalan buntu. Dia berada di jalur reinkarnasi dan dia berada dalam ilusi. Saat ini, Wang Chen melupakan poin terpenting. Apa yang Wang Chen tidak sadari adalah saat dia berlari, sudut mulut utusan hantu itu melengkung menjadi senyuman dingin pada saat ini. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia bergegas, bahaya besar sedang menyapu ke arahnya pada saat yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.